Bab 51-75 Siapa? Siapa yang menyerangku? Stanley mencabut tusuk gigi itu dengan kuat dan meraung keras. Namun, di dalam tatapan mata Stanley, terlihat ada sedikit kesakitan, dia tidak kebal walaupun dia adalah Ying Qigong, padahal jika orang biasa dengan senjata tajam menyerang, tidak akan bisa menghancurkan Ying Qigong. Tapi sekarang tusuk gigi kecil ini benar-benar langsung menusuk lengannya, hal ini mengejutkan Stanley. Dia tidak menyangka masih ada ahli yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling menatap, dan tidak ada yang tahu siapa yang menusuk tangannya. Hanya Jansen yang menatap Dev heran dengan kekaguman di matanya. Aku, Dev maju selangkah. Kamu, Stanley memandang Dev dengan sedikit cemberut. Dev baru berusia 20-an, bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki keahlian seperti itu? Dev, kamu jangan terlalu sombong, pasti bukan dia. Yuki terkejut dan dengan cepat membawa Dev kembali. Nona Yuki, Tuan Dev akan baik-baik saja, kamu tidak perlu panik. Jansen menghentikan Yuki. Bocah, ada harga yang harus dibayar untuk berlagak, kamu yakin mau membela Jansen? Stanley bertanya dengan suara dingin. Jangan bicara omong kosong, jika mau bertengkar, cepatlah, aku sangat sibuk. Dev berkata dengan ekspresi datar. Pada saat ini, Dev mulai memiliki lapisan tipis di sekeliling tubuhnya. Jika kamu tidak melihat dengan detail, kamu tidak akan melihatnya. Lapisan tipis ini adalah energi spiritual yang ada di sekitar yang bersatu, lalu membentuk perisai kuat yang melindungi Dev. Tidak ada yang orang yang menghalangi Dev kecuali Yuki yang mati-matian berteriak agar Dev kembali. Orang-orang ini ingin melihat apakah Dev benar-benar memiliki keahlian sehingga mampu membuat Indrawan begitu menghormatinya. Cari mati, mata Stanley memancarkan cahaya dingin dan langsung bergegas menuju ke arah Dev. Stanley bergerak sangat cepat, seperti kilatan petir, dia tiba di depan Dev dan langsung menggerakkan kepalan tangan sebesar karung pasir kepada Dev. Pada saat ini, Dev menatap Stanley dengan tenang, menghadapi pukulan yang cepat dan keras, Dev sepertinya tidak merasakan pukulan itu. Ah, melihat ini, Yuki berseru, jangan. Tapi Stanley tidak berhenti, dia tetap meninju dada Dev dengan keras. Bang, pukulan ini memiliki kekuatan ratusan kilogram, seperti kekuatan seekor kuda, khawatir orang ini akan mati karena pukulan ini. Tetapi ada sesuatu yang aneh, badan Dev yang beratnya hanya lebih dari seratus kilogram tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, lengan Stanley tertekuk aneh. Kekuatan anti-getaran yang besar menyebabkan lengan Stanley patah, dan tulang putih tebal langsung menembus kulit dan terlihat dari luar. Ah, Stanley berteriak kesakitan, menatap tangannya yang patah dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Kamu, kamu juga bisa, Ying Ki Gong. Stanley bertanya dengan wajah kusut. Tahu sedikit, itu hal mudah. Dev tertawa dingin. Namun, tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Stanley pun tidak bisa menguasai Ying Ki Gong. Bagaimana bisa dia bilang tuh hal yang mudah? Yuki membuka mulutnya lebar saat melihat Dev baik-baik saja. Tatapan matanya penuh kejutan. Pada saat ini, cintanya terhadap Dev pun meningkat. Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu menguasai Ying Ki Gong seperti guru Timotius? Stanley sedikit bingung, dari siapa Dev belajar Ying Ki Gong? Saya tidak belajar, lagi pula ini bukan Ying Ki Gong. Yang disebut Ying Ki Gong itu hanyalah trik untuk menipu orang. Dev tersenyum dan meninju dada Stanley. Stanley menyemburkan seteguk darah dan terbang. Yang Dev lalukan tadi bukan Ying Ki Gong. Yang dia lakukan adalah teknik siusian. Bukan hanya pukulan Stanley, peluru pun tidak akan bisa menembus perisai Dev. Stanley menatap Dev dengan ketakutan. Hatinya terkejut, dia tidak bisa berkata-kata. Karena pukulan Dev, Stanley menyadari bahwa teknik Ying Ki Gongnya tidak berguna. Saudara, kalau boleh saya tahu siapa namamu, saya Stanley akan meminta bimbinganmu lagi di. Kemudian hari, Stanley tahu bahwa dia bukan lawan Dev, dan tidak ada gunanya jika mereka bertarung, Stanley pasti akan mundur lebih dulu. Stanley, apakah kamu ingin pergi? Saya beritahu, karena Tuan Dev ada di sini hari ini, maka ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Janssen dengan puas berkata sambil menatap Stanley. Ekspresi Stanley berubah, dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Jika Dev benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak mungkin bisa pergi hari ini. Nama saya Dev, kamu bisa kembali kapan saja untuk membalaskan dendam padaku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa memanggil gurumu. Dev tahu apa yang Stanley maksud, dia pun tersenyum dingin. Tuan Dev, jangan membiarkan harimau kembali ke gunung. Melihat Dev benar-benar ingin melepaskan Stanley, Janssen segera membujuknya. Saya punya keputusanku sendiri, kamu jangan ikut campur. Dev mengerutkan keningnya sedikit. Melihat Dev yang akan marah, Janssen pun takut untuk berbicara lagi, dia kemudian kembali ke tempatnya. Baik saya sudah mengingatnya, gunung akan selalu di sana, dan air akan selalu mengalir, kita pasti akan bertemu lagi. Stanley menyeka darah di sudut mulutnya dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Stanley membawa orang-orang pergi, dan hanya ada orang-orang yang menghadiri perjamuan yang tersisa di aula. Tuan Dev sangat hebat, saya benar-benar menyaksikan kemampuannya hari ini. Memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depan Tuan Dev akan cerah. Benar-benar pahlawan muda, semua orang memuji Dev. Indrawan tidak menyangka Dev bisa memusir dan menaklukkan setan ini. Ilmu bela dirinya yang begitu kuat membuat Indrawan lebih memperhatikan Dev. Tuan Dev, maafkan ketidaktahuan saya, dan saya harap Tuan Dev tidak tersinggung. Benito mendekati Dev dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tidak apa-apa, Dev tersenyum sedikit dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, Juan menatap Dev dan tidak bisa menahan senyum, dia sekarang setuju dengan Yuki dan Dev. Kamu bisa kungfu, dan kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, aku telah mengkhawatirkanmu. Yuki pura-pura marah dan berjalan di depan Dev, lalu mencubit lengan Dev. Hei, Dev mengerutkan kening, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, sakit. Yuki tercengang ketika dia melihat Dev seperti itu, aku, aku tidak mengeluarkan kekuatan apapun. Bagaimana bisa sakit? Yuki sedikit panik, aku baru saja dilukai oleh Stanley, aku masih kesakitan, dan kamu mencubitku. Dev berpura-pura kesakitan, dan menatap Yuki dengan mata memelas. Di mana lukanya? Coba saya lihat, cepat tunjukkan padaku, saya tidak tahu. Yuki menatap tubuh Dev dengan panik, dan dia sepertinya akan menangis. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Dev sedang berpura-pura, bahkan Joan dapat melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia menatap mereka berdua dengan tenang. Hanya Yuki yang tidak menyadari bahwa Dev sedang berpura-pura karena dia terlalu khawatir. Oke, begitu kamu menyentuhku, lukaku sembuh. Melihat Yuki yang hampir menangis, Dev pun berhenti membuatnya khawatir. Begitu Yuki mendengarnya, dia sadar dia telah ditipu. Oke, Dev, aku akan membunuhmu. Yuki mengangkat kepalan tangannya ke arah Dev, dan Dev pun berlari dengan cepat. Melihat dua orang yang sedang berkelahi, semua orang tertawa, Indrawan lalu menepuk bahu. Juan, Tuan Juan, masa depan keluarga Tanaka akan cerah. Tentu saja Juan mengerti apa yang dimaksud Indrawan, dan dengan cepat Juan menjawab dengan rendah hati, ini semua berkat kamu yang merawatnya. Saya pikir di masa depan keluarga Tanaka yang akan merawat saya. Indrawan tertawa terbahak-bahak. Di sisi selain, Celine dan Edward duduk di ruang tamu setelah berkeliling. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah semewah ini. Meskipun mereka hanya akan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka cukup beruntung. Sepertinya Tuhan sedang sangat baik dengan keluarga kita. Dev baru saja dibebaskan dari penjara, dan langsung bertemu dengan gadis baik seperti Yuki. Tidak tahu bagaimana keduanya bisa bertemu. Celine berkata dengan bahagia. Saya juga tidak tahu, tapi melihat nona Yuki, sepertinya dia adalah gadis yang baik. Edward dulunya adalah seorang pegawai negeri sipil. Dia telah melihat berbagai jenis karakter orang, jadi dia sangat akurat dalam melihat orang. Kamu bilang keluarganya sangat kaya, bagaimana mereka menilai Dev? Di hati Celine yang paling dalam, selalu ada kekhawatiran, keluarganya dan keluarga mereka sangat berbeda. Tetapi tepat ketika Edward mau menjawab, tiba-tiba seorang pria dengan setelan jas dan sepatu kulit mendorong pintu dan pria itu tiba-tiba menerobos masuk, membuat Edward terkejut. Biarkan aku menjawabmu. Sebenarnya, Yuki hanya bermain dengan Dev. Apakah kamu benar-benar berpikir nona Yuki akan menyukai Dev? Jangan bermimpi. Apa yang Dev kalian miliki? Dia hanya seorang anak miskin yang lulus dari universitas biasa dan pernah dipenjara. Jika putrimu yang jatuh cinta dengan orang seperti ini, apakah kamu akan setuju? Hanya karena Dev, anakmu, menyelamatkan nyawa ayah Yuki, Yuki ingin membalas kebaikannya, apakah kamu benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Saya adalah pacar Yuki yang sebenarnya dan kami sudah berpacaran beberapa tahun, kami memiliki status sosial yang sama. Saya sarankan kamu untuk menyerah dulu. Tidakkah kamu tahu kelemahan putera kamu? Pria itu tersenyum dingin pada Edward dan Celine setelah dia selesai berbicara. Tatapan matanya pun penuh ejekan dan penghinaan. Wajah Celine dan Edward memerah setelah mereka mendengar perkataan pria itu, tetapi mereka tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Keluarga mereka hanyalah keluarga biasa, dan Dev hanyalah seorang pria biasa dan pernah dipenjara, siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan pria seperti itu. Melihat reaksi Celine dan Edward, pria itu sangat puas, dan dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka, ambil uang itu dan cepat pergi dari sini, jangan sampai saya yang mengusir kalian dengan kejam. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan pergi dari rumah itu. Hanya Celine dan Edward yang tersisa di rumah itu. Keduanya sepertinya disadarkan dari mimpinya dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Edward menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemas barang-barangnya, mereka tidak layak untuk tinggal di sini. Mata Celine memerah, dan air mata terus mengalir di matanya. Edward merapikan barang-barang dengan cepat, kemudian melangkah maju dan menepuk bahu Celine dengan ringan, ayo pergi. Nanti kita bicarakan lagi dengan Dev saat dia kembali dan sadarkan dia. Dia dan Yuki berbeda, Edward dan Celine pergi dan kembali ke rumah mereka. Celine, Bukankah kamu ikut dengan Dev untuk tinggal di rumah besar itu? Kenapa kamu kembali? Baru saja kembali ke rumahnya, seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibi Melissa, dia tidak terbiasa tinggal di sana, jadi dia kembali ke rumahnya. Mendengar tetangga lamanya, Melissa bertanya, Celine tersenyum canggung. Hidup Melissa ini juga tidak mudah, suaminya meninggal ketika anaknya masih kecil, dia membesarkan putrinya sendiri. Bagus juga kalian kembali, jadi kita masih bisa ngobrol. Dev baru saja keluar dari penjara, bagaimana bisa ada orang yang begitu baik, membiarkan dia tinggal di rumah yang besar, hati-hati jangan sampai dia dimanfaatkan. Jangan sampai dia masuk penjara sekali lagi, hidupnya akan hancur, Melissa berkata dengan santai. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, tetapi tidak ada yang sakit hati, dia termasuk orang yang memiliki lidah yang tajam namun berhati yang lembut. Saya tahu, Celine tersenyum dan mengangguk. Saat ini di Hotel Sawasde, perjamuan makan telah selesai dan semua orang sudah meninggalkan tempat. Sebelum Indrawan meninggalkan Dev, dia berkata, Tuan Dev, mengenai kuas spiritual dan batu sinabar yang kamu minta ku carikan, karena pemimpin itu sedang pergi berobat, dia baru bisa kembali beberapa hari lagi. Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Mata ibunya sudah cukup lama buta, tidak masalah jika harus menunggu beberapa hari lagi, lagi pula, hal semacam ini tidak bisa didesat. Tuan Dev, jika lain kali kamu membutuhkan apa-apa, kamu boleh datang ke tempatku, dan katakan saja. Indrawan berkata jujur, setelah beberapa salam, Dev berencana untuk pergi, tetapi Benito menghentikannya. Lalu Benito tiba-tiba berlutut di depan Dev. Tuan Dev memiliki bakat dalam seni bela diri, saya harap Tuan Dev dapat menerima saya sebagai murid. Benito yang baru saja melihat keahlian Dev, ingin mempelajari teknik itu dari Dev. Dev mencengkeram bahu Benito dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru karena kemampuan saya, kamu terlalu meninggikanku. Seni bela diri yang dilatih Dev berbeda dengan seni bela diri yang dilatih oleh Benito dan lainnya, jadi dia tidak akan bisa mengajarinya, apakah dia harus mengajarkan teknik berpikir. Tuan Dev, kamu, Benito, sudahlah, jika Tuan Dev sudah mengatakan begitu, jangan bersikeras. Indrawan menghentikan Benito, meskipun Indrawan sendiri bukan seorang yang mengerti seni bela diri, tetapi dia paham beberapa hal tentang itu. Seseorang tidak bisa dengan mudah mengajarkan keahliannya kepada orang lain. Mendengar hal ini, Benito hanya bisa minggir dan berhenti berbicara. Benito, jika kamu memiliki sesuatu, kita bisa bicara dan bertukar pikiran, tetapi untuk menjadi guru kamu, saya sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Dev tersenyum dan meminta maaf. Terima kasih, Tuan Dev. Benito berkata dengan senang. Ketika Dev meninggalkan hotel dan kembali ke perumahan bumi indah, dia menyadari bahwa orang tuanya tidak ada di sana. Hal ini membuat Dev sedikit bingung. Mereka baru saja pindah dan orang tuanya tidak begitu cepat akrab dengan orang lain. Bisa kemanakah mereka? Dev lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Edward dan Celine telah kembali ke rumah aslinya, Dev bergegas kembali. Ayah, ibu, mengapa kalian kembali? Apakah kalian tidak terbiasa tinggal di perumahan bumi indah? Udara dan lingkungan di sana bukankah lebih baik daripada di sini? Dev bertanya dengan bingung. Edward melirik Dev dan tidak mengatakan apapun, dia langsung masuk ke kamar. Sedangkan Celine, dia menghela nafas. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara. Jangan berpikir untuk menjadi kaya dalam waktu satu malam. Yuki adalah gadis yang baik. Jangan karena kamu menyelamatkan nyawa ayahnya. Kamu memanfaatkan dia. Kalian berbeda. Tidak mungkin bisa bersama. Carilah pekerjaan yang baik. Jangan berhayal. Bu, apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Dev mengerutkan keningnya. Jangan khawatir. Kamu jangan berhubungan dengan Yuki lagi dan kembalikan rumah di perumahan bumi indah itu. Saya dan ayahmu tidak akan tinggal di sana. Saya tidak memintamu untuk menjadi kaya. Saya hanya ingin kamu menemukan pekerjaan yang baik, menikah dengan perempuan yang baik dan melanjutkan garis keluarga. Nada bicara Celine agak berat, sepertinya dia marah. Melihat ibunya marah, Dev tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bu, Sata pasti akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibunya telah menangis sampai buta karenanya. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia rasakan. Dev tidak ingin membuat ibunya menderita lagi. Melihat Dev begitu cepat setuju dengannya, Celine lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, Saya telah meminta ayahmu untuk menghubungi paman Danny. Pergi temui dia besok dan lihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Lalu, Ifene, tetanggamu juga telah lulus, dengar-dengar dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil, kalian berdua memiliki status sosial yang sama, jika kamu mau, saya akan bahas dengan Bibi Melissa. Meskipun Celine tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih bisa merasakan hal-hal di dalam hatinya. Apa yang perlu dibahas lagi? Jika mereka berdua setuju, saya juga akan setuju. Lagi pula, saya juga telah menyaksikan Dave tumbuh dewasa. Tidak masalah bagiku tentang dia di penjara. Pada saat ini, Melissa masuk dengan sebuah mangkuk besar, ini saus yang saya buat sendiri, kalian bisa mencobanya. Bibi Melissa, ketika Dave melihat Melissa masuk, dia buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk itu. Sejak Dave datang ke kota Surau belasan tahun lalu, dia telah menjadi tetangga dengan keluarga. Melissa, jadi kedua keluarga ini memiliki hubungan yang sangat baik. Bibi Melissa, kamu terlalu sungkan, anakmu Evene, saya juga memperhatikannya tumbuh besar, dia pintar dan cantik. Akan sangat baik jika kita bisa menjadi keluarga. Celine bangkit dan mengajak Melissa untuk duduk bersama. Celine, jika anakku Evene masuk ke keluargamu, saya akan sangat lega. Saya hanya mempunyai seorang putri, dan hanya bisa mengandalkannya ketika saya tua nanti. saya tidak ingin dia menikah jauh-jauh. Aku akan menelpon Evene malam ini, mengajaknya pulang dan makan bersama. Melissa berkata dengan gembira, dapat dilihat bahwa dia juga sangat senang dengan Dave. Baik, baik, tapi ku dengar Evene telah menemukan pekerjaan yang bagus dan menghasilkan banyak uang. Celine mengangguk senang, uang yang didapat tidak sedikit, tapi pulang sangat malam, bahkan saya sulit untuk bertemu dengannya. Jawab Melissa sambil mengangkat telepon dan menelpon putrinya. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara malas Evene terdengar, Bu, mengapa kamu menelponku saat ini? Saya masih tidur. Anak ini, ini sudah sore, kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Melissa tercengang, Oh, saya harus lembur malam ini, jadi saya tidur siang dulu, ada apa? Evene bertanya dengan cepat, Oh, Dave telah dibebaskan dari penjara. Saya ingin kamu pulang malam ini untuk makan. Kata Melissa, Bu, saya tidak punya waktu, tunggu beberapa hari lagi, dua hari ini saya terlalu sibuk. Selesai berbicara, Evene langsung mematikan telepon. Melissa tampak sedikit malu saat mendengar nada sibuk di telepon. Bibi Melissa, karena Evene terlalu sibuk, kita bisa makan bersama di lain hari. Celine takut Melissa akan marah, dia pun buru-buru membujuknya. Heh, sekarang anak itu sudah besar, benar-benar tidak patuh lagi. Melissa menghela nafas. Melissa masih berada di rumah Dave sampai malam hari, sementara Dave yang tidak melakukan apa-apa, berencana untuk pergi keluar. Pada saat bersamaan, Janssen menelpon dan ingin mengajak Dave untuk makan. Bagaimanapun Dave adalah ketua Janssen, tentu saja Janssen ingin menyenangkan Dave. Awalnya Dave ingin menolak ajakannya, tetapi setelah dipikir-pikir, jika dia pulang untuk makan malam, Melissa pasti masih akan ada di rumahnya, dan mereka akan makan malam bersama. Dia pasti akan mengomelinya saat makan nanti, jadi Dave menerima ajakan Janssen. Janssen ingin menjemput Dave, tetapi Dave menolaknya, dia lalu naik taksi dan menuju ke restoran yang dipilih Janssen. Selama Dave berada di dalam penjara, kota Surau telah berkembang sangat cepat. Ada puluhan bar dan KTV di kota kecil ini. Lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik di malam hari. Tepat ketika taksi Dave melewati bar Megantara, dia melihat seseorang yang familiar, berpakaian, indah dan kebar dengan beberapa gadis. Ivene, Dave mengerutkan keningnya. Saat ditelepon sore tadi, Ivene mengatakan bahwa dia akan bekerja lembur di malam hari, mengapa dia ada di bar. Apakah Ivene bekerja di bar? Untuk memastikannya, Dave pun menghentikan taksi, dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Ivene sampai ke dalam. Pada saat ini, suasana bar sangat hidup, dan lampu yang berkedip membuat orang merasa pusing. Dave mengikuti Ivene dan beberapa gadis ke bar, dia lalu diarahkan ke belakang oleh dua pelayan. ketika Dave ingin mengikutinya, dia dihentikan. Pak, maaf, ini adalah belakang panggung, tamu tidak boleh masuk. Dave mengintip ke dalam dan menemukan bahwa Ivene tidak ada lagi di sana, dia lalu mencari tempat untuk duduk. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Ivene di sini. Tak lama kemudian, Ivene dan beberapa gadis keluar, tapi saat ini, mereka hanya mengenakan pakaian dalam seksi, kulit putih bersih mereka terpampang jelas. Beberapa orang dengan cepat berjalan ke panggung di tengah bar, dan lampu yang terang langsung menyoroti gadis-gadis itu, membuat satu persatu orang di bar berteriak dan bersiul. Ivene dan beberapa gadis menggerakkan tubuh mereka. Dapat dilihat bahwa gerakan Ivene masih sedikit kaku, tidak sefleksibel gadis-gadis lain, tetapi Ivene juga berusaha keras dan mencoba untuk senyum. Orang lain juga bisa melihat kekakuan Ivene. Satu persatu dari mereka mengarahkan pekamungannya pada Ivene, dan beberapa bahkan mengambil uang dan melemparkannya ke Ivene. Dave mengerutkan kening dan menatap Ivene yang berada di atas panggung. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak pernah dengan apa yang dia lihat. Ivene seseorang yang pemalu dan berperilaku baik, datang ke bar dan menjadi penari. Melihat uang di panggung, Ivene membungku untuk mengambilnya, dan kemudian memasukkannya ke dalam dadanya. Di bawah panggung, sekelompok pria dengan mata merah terus menatap tubuh Ivene, seperti serigala lapar. Melihat penatapan seperti ini, Dave berdiri dan berjalan ke tepi panggung. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya. Puluhan juta, melihat begitu banyak uang yang dilempar, Ivene tersenyum bahagia, terima kasih, kakak. Tetapi ketika Ivene bertatapan dengan Dave, tubuh Ivene sedikit bergetar, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi tidak wajar. Ivene segera melihat ke belakang. Ivene berpura-pura tidak melihat Dave. Dia membungkuh dan bergegas untuk mengambil semua uang. Dia lalu lanjut menari di panggung, tapi tidak ada senyum terlihat di wajahnya. Perilaku Dave menyebabkan banyak orang melihatnya. Namun, setelah melihat barang-barang murah yang dipakai Dave, mereka semua menunjukkan tawa sarkastik. Hey, harga pakaianmu itu tidak lebih mahal dari 200 ribu rupiah. Kamu tidak akan mampu untuk mendapatkan gadis-gadis di atas ini. Pergilah. Dengan penghasilanmu hanya beberapa juta per bulan, mungkin sebentar lagi kamu yang akan menari di atas. Pada saat ini, seorang pria paruh baya menepuk bahu Dave. Dave mengabaikannya. Dia terus menatap Ivene. Dia tidak mengerti, dapatkah seseorang benar-benar berubah begitu banyak hanya dalam waktu tiga tahun. Ivene berbalik, tidak lagi menghadap Dave, menghadap ke arah lain, berputar keras, sementara gadis-gadis lain di panggung mendekatinya bersama-sama. Pria tampan, mari kita berkenalan. Seorang penari berjongkok, mengulurkan tangannya yang indah, dan menyentuh wajah Dave. Pria seperti Dave ini adalah kesukaan para penari, meskipun dia tidak punya banyak uang, namun dia akan menyerahkan semua gaji bulanannya. Dave memutar kepalanya sedikit dan menunduk, tidak membiarkan para penari menyentuhnya, pekamungannya tetap pada tubuh Ivene. Cantik, biarkan aku berkenalan denganmu. Seorang pria dengan senyuman cabul di wajahnya tiba-tiba meraih tangan penari itu dan menariknya ke bawah. Ah, penari itu ditarik dari panggung tanpa sadar. Orang-orang di sekitar seperti serigala lapar dan bergegas menuju penari, menyentuh mereka dengan tangan ke atas dan ke bawah. Semua orang ingin memanfaatkan situasi ini. Pergi dari sini, apakah kamu ingin mati? Pada saat ini, seorang wanita dengan pakaian profesional dan riasan tebal datang dan berteriak, di belakang wanita itu ada empat pria kuat. Melihat wanita ini, orang-orang gila yang tadi berhamburan, semua berlari kembali. Kak Yeni, penari yang baru saja diseret dari panggung berdiri dan berteriak kepada wanita itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, tubuh penari penuh dengan jejak sentuhan, dan bahkan pakaian dalamnya rusak karena ditarik. Turun, Kak Yeni sedikit mengerutkan keningnya dan berteriak pada para penari. Penari itu ketakutan dan berlari ke belakang panggung. Setelah melihat sekelilingnya dan menatap Dev, yang merupakan satu-satunya pria yang berdiri di tepi panggung, Kak Yeni berkata kepada Ivene yang masih berada di atas panggung, Ivene, turun. Mendengar namanya dipanggil, Ivene berhenti dan berjalan turun dari panggung, Kak Yeni, ada apa? Bos besar sudah datang, pergi temani dia. Kak Yeni langsung berkata, tubuh Ivene sedikit gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak mau, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti instruksi Kak Yeni. Saat melewati Dev, Ivene menundukkan kepala, dia tidak berani menatap Dev. Ivene, Dev mengeluarkan tangannya dan meraih lengan Ivene. Kamu kenal dia? Melihat Dev memegang Ivene, Kak Yeni mengerutkan dahinya dan bertanya pada Ivene. Tidak, tidak kenal. Ivene menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dev dan berkata, siapa karmu? Lepaskan Wei, saya masih harus pergi bekerja. Ivene melepaskan dirinya dari Dev dan mengikuti Kak Yeni menuju belakang panggung. Kak Yeni memelototi Dev dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ivene, bos besar sangat menyukaimu. Jangan membuat masalah, jangan berpacaran dulu kamu harus bisa menemani bos besar. Jangan khawatir akan utangmu, bahkan jika utangmu bertambah, tidak akan menjadi masalah lagi. Saya akan membuntutimu di masa depan. Sambil berjalan, Kak Yeni berkata kepada Ivene. Wajah Ivene tidak terlalu enak dipandang, tetapi dia masih mencoba untuk tersenyum. Kak Yeni, bagaimana bos besar bisa menyukaiku? Bukankah bos besar sangat memperhatikan Kak Yeni? Ivene tidak ingin menemani bos besar bar ini. Pria gemuk botak, terlihat sedikit menjijikkan meskipun dia harus menjadi penari di bar karena tidak mempunyai pilihan lain. Dia tidak ingin menjadi selingkuhan orang lain. Saya sudah tua, kalian anak muda yang akan meneruskannya. Setelah Kak Yeni berbicara, dia menatap Ivene dengan iri dan cemburu. Dalam pekerjaan mereka ini, usia adalah modal. Setelah usia mereka bertambah, mereka tidak akan dihargai lagi. Tidak ditendang keluar dari bar, merupakan hal yang sangat bagus. Tak lama kemudian, mereka datang ke sebuah kantor yang luas dan mewah. Setelah memasuki pintu, seorang pria paruh baya botak sedang duduk di sofa dengan sebotol anggur merah di depannya. Melihat pria paruh baya itu, Kak Yeni membungkuk dan berkata, Bos, Ivene ada di sini. Nah, belum pernah melayani tamu. Tanya pria paruh baya itu. Belum, bos telah memberi instruksi, saya mana berani tidak mendengarkannya. Kak Yeni dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pergi, pria paruh baya itu melambaikan tangannya. Kak Yeni pun mundur, tidak lupa mengedipkan matanya pada Ivene, dan menutup pintu. Tubuh Ivene sedikit gemetar, menghadapi bos besar sendirian, Ivene sangat ketakutan. Bos, bos, Ivene menangis dengan takut-takut. Pria paruh baya itu menatap Ivene, tatapannya menunjukkan, dan menyeringai, jangan gugup, saya tidak akan memakanmu lagi, sini, duduk. Pria paruh baya itu menepuk sofa di sampingnya. Meskipun Ivene sangat ketakutan, dia tidak berani untuk membantah. Dia melangkah selangkah demi selangkah dan duduk di samping pria paruh baya itu. Melihat Ivene, yang berkulit putih dan memancarkan aroma feminin, tatapan pria paruh baya itu menjadi lebih bernafsu. Dia mengambil anggur merah di depannya, menuangkan dua gelas, dan menyerahkannya kepada Ivene, ayo, minumlah bersamaku. Bos, bos, aku, aku tidak bisa minum alkohol. Ivene tidak berani menerimanya. Tidak terbiasa di awal tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Jika kamu minum hari ini, besok kamu pasti akan bisa minum, kan? Pria paruh baya itu membuka mulutnya. Ivene hanya bisa mengambil gelas anggur itu, dia meminum semua anggur merah itu sambil memejamkan matanya. Melihat Ivene minum anggur itu, pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Saya dengar dari Yeni kamu memiliki banyak hutang. Tanya pria paruh baya itu. Ivene mengangguk, Satu miliar. Satu miliar. Cukup banyak, kata pria paruh baya itu, mengeluarkan cek, langsung menuliskan satu miliar di atasnya, dan mendorongnya di depan Ivene. Tetaplah bersamaku malam ini, buat aku merasa nyaman, dan satu miliar ini akan menjadi milikmu. Pria paruh baya itu menatap Ivene dengan percaya diri. Dia telah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali. Di bawah godaan uang, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Cara ini telah dicoba berulang kali. Melihat cek di depannya, napas Ivene menjadi cepat. Satu miliar. Jika dia memiliki uang satu miliar ini, dia tidak akan diancam oleh pemberi pinjaman itu, tidak perlu menari di bar sepanjang hari. Dan tidak perlu khawatir bertemu dengan orang yang dikenalnya. Hati Ivene panik, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, tetapi menariknya kembali. Dia tahu jika dia mengambil cek ini, hidupnya akan benar-benar hancur. Meskipun dia adalah seorang penari bar sekarang, dia masih perawan. Setelah dia melunasi utangnya, dia masih bisa mencari pria yang dia cintai, hal ini tidak salah. Namun, dia takut saat dia menjadi selingkuhan orang lain dan dia juga menemukan pria yang dia cintai. Dia akan menyesal seumur hidupnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Dave. Dia ingat bahwa ketika dia masih remaja, Dave sangat melindunginya. Ivene selalu berkata bahwa dia ingin menikah dengan Dave, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka berdua menjadi lebih sedikit berinteraksi. Selain itu, Dave menemukan Sana dan berpacaran dengannya. Mereka bahkan telah membahas tentang pernikahan. Ivene belum pernah menghubungi Dave lagi. Namun, hal-hal yang di dunia ini tidak kekal. Dave dikirim ke penjara sebelum dia menikah. Ivene, yang masih kuliah, ingin menjenguk Dave di penjara, tapi dia tidak bisa pergi karena dia masih sekolah. Hari ini, Ivene merasa sangat sakit ketika Dave melihatnya seperti ini. Dia juga takut Dave akan memberitahu ibunya tentang hal ini. Jika itu terjadi, ibunya pasti akan marah. Ayahnya sudah meninggal lebih awal, dan ibunya membesarkannya dengan kerja keras. Jika ibunya tahu bahwa anaknya adalah seorang penari di bar, dia pasti akan marah. Dan jika dia adalah simpanan orang lain, dia takut ibunya tidak akan mengenalinya sebagai seorang putri. Setelah memikirkan hal ini, Ivene menggelengkan kepalanya dengan tegas, Bos, terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya tidak punya pikiran seperti itu. Pria paruh baya itu terkejut, dia tidak menyangka Ivene akan menolaknya. Harus diketahui bahwa metode ini sudah dicoba berkali-kali, dan tidak ada wanita yang menolaknya. Bahkan ada beberapa wanita yang kegirangan, sekarang uang adalah hal penting dalam kehidupan ini. Apakah uangnya terlalu sedikit? Saya bisa memberikanmu lebih banyak. Saya juga bisa membelikan rumah sebagai sarang cinta kita berdua. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan saya tidak akan ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan pribadi kamu. Kamu hanya perlu menemani saya 4 atau 5 kali sebulan. Tubuh saya saat ini juga tidak bisa membuang terlalu banyak energi pada wanita. Kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada sebagai penari, dan kamu tidak perlu disentuh oleh orang-orang bau itu. Pria paruh baya masih merayu Ivene. Ivene telah mengambil keputusan. Dia tidak bisa menjadi selingkuhan orang lain. Dia tidak ingin menukar hidupnya dengan kenyamanan jangka pendek ini. Ketika dia melihat pria botak di depannya, dia merasa jijik. Bos, saya benar-benar tidak bisa, kamu bisa cari orang lain. Ivene menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Ivene masih menolaknya, pria paruh baya itu memalingkan wajahnya dan berkata, apakah kamu masih punya pilihan ketika kamu sudah di sini? Tidak ada wanita pilihan saya yang tidak bisa saya puaskan. Ivene sangat ketakutan. Dia berdiri dengan cepat dan ingin lari keluar, tetapi ketika dia berdiri, dia merasa pusing. Hahaha, kamu tidak akan bisa pergi. Kamu sudah minum alkohol. Apakah kamu masih ingin pergi? Pria paruh baya itu tertawa. Wajah Ivene berubah pucat. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Melihat pria paruh baya itu, pekamungannya menjadi semakin buram. Akhirnya, dia jatuh di sofa dengan kuat. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, dan lalu tertidur. Pada saat yang sama, di bar, Kak Yeni sedang merokok dan memandang para penari muda yang cantik di atas panggung dengan iri. Dulu saat dia muda, dia juga sangat cantik saat di atas panggung, dan juga sangat dihargai dan diperhatikan oleh bos besar. Tapi sekarang, dia telah menjadi germol yang mencari wanita muda untuk bos besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya beberapa tahun ke depan. Kak Yeni, Ivene telah dirawat oleh bos besar, dia pasti akan menjadi sukses. Seorang pelayan di samping Kak Yeni bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, kamu harus berhati-hati ketika bertemu Ivene lain kali, jangan sentuh dia, atau kamu harus menanggung semuanya. Kak Yeni mengeluarkan asap, tidak akan, tapi tubuh dan kulit Ivene benar-benar luar biasa, ini membuatku. Diam, apakah kamu tidak ingin hidup? Desar pria bajingan, bahkan wanita simpanan bos besar pun kamu pikirkan. Sebelum pelayan selesai berbicara, Kak Yeni membantah dengan marah. Kak Yeni, saya salah, saya salah, saya hanya berbicara omong kosong. Pelayan itu menamparkan dirinya sendiri dua kali dengan tergesa-gesa. Kali ini saya akan lupakan, jika lain kali kamu begitu lagi, saya akan memotong gaji kamu satu bulan. Kak Yeni berkata dengan tegas, Terima kasih, Kak Yeni, Terima kasih, Kak Yeni, pelayan itu dengan cepat berterima kasih, mengulurkan tangannya, dan meremas pantat Kak Yeni dengan lembut. Kamu memang cari mati, Kak Yeni tersenyum dan menarik pelayan itu pergi. Kak Yeni sudah tua, meskipun bos besar tidak menyukainya, tetapi tidak ada pelayan muda dan kuat di bar, tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya. Keduanya berbicara dengan sangat pelan, tetapi percakapan mereka masih terdengar oleh Dev. Mendengar bahwa Yeni sedang menemani bos besar, wajah Dev menjadi sangat dingin. Dev bangkit dan berjalan menuju belakang panggung. Begitu dia berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh dua pelayan. Sebelum keduanya mengeluarkan suara, Dev langsung membuat kedua orang itu pingsan. Memasuki belakang panggung, Dev tidak tahu di mana Yeni berada, ada beberapa kamar di sana, dan tidak ada cara untuk menemukannya. Dev sangat cemas. Tepat ketika Dev melewati kamar mandi, dia tiba-tiba mendengar suara terengah-engah. Tanpa keraguan, Dev bergegas masuk dan menendang pintu kamar itu. Apa? Di dalam kamar ini, Kak Yeni sedang berhubungan dengan pelayan. Sepertinya mereka baru saja mulai. Pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, Dev menamparnya hingga pingsan. Dia lalu meraih kerah Kak Yeti dan bertanya, kemana kau membawa Yvonne? Ketika pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, dia dikejutkan oleh telapak tangan Dev, dan kemudian meraih kerah sister Yan, di mana kamu membawa Han-Han. Sialan. Ketika Kak Yeni melihat itu adalah Dev, dia langsung marah. Tapi saat dia membuka mulutnya, Dev meraih leher Kak Yeni, dan Kak Yeni pun merasa kesulitan untuk bernafas, wajahnya memerah, dan ada ketakutan terpancar di matanya. Di, di kantor, Kak Yeni menjawab dengan cepat, bawa saya ke sana, Dev melepaskan Kak Yeni. Melihat wajah Dev yang seperti seorang pembunuh, Kak Yeni tidak berani menghalanginya, dia hanya bisa mengantarkannya. Setelah membawa Dev ke kantor, Dev langsung menendang pintu kantor hingga terbuka dengan satu tendangan. Buam, suara keras itu mengejutkan pria paruh baya itu. Dev bergegas masuk, dia melihat Yvonne terbaring tak berdaya di sofa, sementara tangan pria paruh baya botak itu sedang berjalan di tubuh Yvonne. Cari mati, mata Dev penuh dengan kemarahan, dia berjalan maju dan menendang pria paruh baya itu keluar. Yvonne, Yvonne, Dev melepas mantelnya dan menutupi Yvonne. Melihat Yvonne yang tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa Yvonne pasti telah dibius, jadi dia memindahkan kekuatan spiritual ke tubuh Yvonne. Yvonne perlahan membuka matanya, dan setelah melihat Dev, dia berteriak kaget, Kakak Dev. Baru saja berteriak, Yvonne langsung tertidur lagi, sepertinya efek obatnya terlalu kuat. Pria paruh baya ini ditendang oleh Dev, dan terbaring di tanah, seluruh wajahnya berubah menjadi ungu. Bos, Kak Yeni bergegas maju dan membantu pria paruh baya itu berdiri. Pria paruh baya itu memelototi Dev, Nak, kamu berani memukulku, saya rasa kamu sudah bosan hidup, siapa kamu? Sementara pria paruh baya itu meraung, empat preman berjas hitam yang mendengar berita itu bergegas masuk. Bos, dia mungkin adalah pacar Yvonne. Kak Yeni berkata kepada pria paruh baya itu, dari sikap Dev terhadap Yvonne barusan dan ekspresi marahnya sekarang, siapa lagi dia jika bukan pacarnya. Saya tidak peduli siapa dia, bunuh dia untukku. Beraninya dia mengukul saya, saya akan menghancurkanmu. Ketika pria paruh baya itu melihat orangnya masuk, dia langsung berteriak keras. Keempat preman itu langsung menyerbu Dev. Dev meletakkan Yvonne. Dia tidak melihat empat preman itu. Dengan gerakan telapak tangannya, keempat preman itu terbang mundur dan menghantam dinding dengan keras. Mereka tidak dapat bergerak lagi. Melihat Dev yang begitu kuat, pria paruh baya dan Kak Yeni semua tercengang, terlihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dev menatap pria paruh baya itu dengan dingin, bajingan, sialan. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat tatapan pembunuh Dev, pria paruh baya itu berkata dengan gemetar, saya beritahu, bar ini dilindungi oleh Tuan Janssen. Apakah kamu tahu siapa Tuan Janssen itu? Tepat ketika pria paruh baya itu selesai berbicara, ponsel Dev berdering. Janssen mengundang Dev untuk makan malam, tetapi dia tidak melihat Dev datang, jadi Janssen menelponnya untuk memastikan. Tuan Dev, kamu sudah sampai mana? Janssen bertanya dengan suara rendah. Aku di Bar Megantara. Bar Megantara. Janssen terkejut, apa yang Tuan Dev lakukan di Bar Megantara? Membunuh orang, hanya dua kata, tetapi mengandung semangat pembunuhan yang membuat Janssen gemetar di telepon. Tuan Dev, Bar Megantara milik si botak Eddie dan telah membayar biaya perlindungan pada Yayasan Nusantara. Saya akan mengirimkan seseorang ke sana sekarang. Tuan Dev tidak perlu turun tangan sendiri. Janssen tahu bahwa jika Dev bisa mengucapkan kata pembunuhan, pasti Bar Megantara telah membuat Dev kesal. Oke, Dev hanya menjawab dengan satu kata, menutup telepon, lalu duduk diam di sofa dan menunggu. Di dalam kantor, keadaan sunyi senyap, Kak Yeni dan pemilik Har sedang menatap sosok daya yang tenang, di dalam hati mereka timbul firasat yang tidak baik. Bos, menurutmu apakah orang itu barusan sedang berhubungan dengan Tuan Janssen? Kak Yeni bertanya kepada pemilik bar dengan suara pelan. Pemilik bar tidak menyahutnya karena dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Barusan suara yang terdengar di telepon memang sangat mirip dengan suara Tuan Janssen, tetapi orang ini masih muda dan tidak berpengalaman. Penampilannya juga biasa-biasa saja tidak mirip teran muda dari keluarga kaya. Bagaimana bisa mengenal Tuan Janssen? Lagi pula logatnya waktu bicara dengan Tuan Janssen begitu sombong. Kak Yeni merasa bos tidak menyahutnya. Dia menenangkan diri dengan berkata, Tuan Janssen tidak mungkin mengenal orang semacam ini. Dia pasti sedang berpura-pura. Barusan orang yang di dalam telepon pasti bukan Tuan Janssen. Di seluruh kota surau siapa yang berani berbicara seperti itu kepada Tuan Janssen? Pemilik bar mendengarnya kemudian menganggukkan kepala setuju dengan pandangan Kak Yeni. Anak muda, kamu tidak usah berpura-pura di sini. Berdasarkan kelakuanmu ini mana mungkin Tuan Janssen mengenalmu, kamu berani menyamar atas nama Tuan Janssen. Ini bisa dihukum mati. Pemilik bar itu berteriak kepada Dev. Dev melihat sekilas ke arah bos pemilik bar kemudian dia tertawa dingin dan tidak menggubrisnya. Bos, kamu coba menelpon Tuan Janssen katakan anak muda ini berbuat masalah di sini. Biarkan Tuan Janssen yang membereskan dia. Dengan begitu kita juga bisa tahu apakah yang menelpon adalah Tuan Janssen. Kak Yeni berkata sambil memberi ide kepada bos pemilik bar. Bos itu menganggukkan kepala mengeluarkan ponselnya hendak menelpon Tuan Janssen. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, kebetulan adalah telepon dari Tuan Janssen. Bos pemilik bar segera menerima telepon Tuan Janssen. Si botak Edi, kamu keparat bagaimana kamu menyinggung Tuan Dev. Tunggu kau, saya akan kesana sekarang. Apa bar megantaramu tidak mau buka lagi? Coba saja kalau kamu berani melarikan diri. Coba lihat apakah saya dapat menemukanmu. Bos pemilik bar barusan menerima telepon dan memanggil Tuan Janssen. Sudah terdengar suara dari seberang sana yang marah-marah, membuat bos itu terkejut seperti orang bodoh. Sekarang bagaimanapun dia menolak untuk percaya kenyataan sudah terpapar di depan mata, barusan yang berhubungan telepon dengan Dev adalah Tuan Janssen. Bahkan Tuan Janssen sangat hormat kepada Dev dengan memanggilnya Tuan Dev. Iya, ponsel di tangan bos itu jatuh ke lantai seketika hancur lebur. Dia terpaku seperti orang bodoh sambil melihat ke arah Dev, kemudian terdengar suara dia berlutut. Kak Yeni juga kelihatan sangat terkejut, dia pun ikut-ikutan berlutut. Tuan Dev, Tuan Dev, saya bersalah, saya bersalah, mohon Tuan Dev mengampuni saya. Bos pemilik bar terus-menerus menyembah. Dev tidak menggubrisnya bahkan tidak memandangnya sama sekali. Dev saat ini sedang mengalirkan tenaga dalam ketubuh Ivene agar dia cepat tersadar kembali. Tidak tahu obat bius apa yang diberikan bos ini kepada Ivene, kasiat obatnya sangat kuat sekali. Walaupun Dev sudah menggunakan tenaga dalamnya masih butuh beberapa waktu baru bisa membuat Ivene membuka matanya. Kak Dev, Ivene memandang Dev dengan agak malu dia menyebut namanya. Karena dirinya bekerja di bar sebagai wanita pendamping bukanlah suatu pekerjaan yang cemerlang. Ivene, kamu sudah agak baik kan? Ayo kita pergi, sambil berkata Dev memapahnya dari atas sofa. Iya, Ivene menganggukkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Kak Yeni yang sedang berlutut seketika dia termangu. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini bisa berlutut di lantai, apakah karena Dev? Ivene tidak mengerti sambil memandang Dev, bagaimanapun dalam pandangan Ivene Dev hanyalah orang awam, bahkan merupakan orang awam yang pernah masuk penjara. Ayo kita pergi garis bawah, garis bawah, garis bawah. Dev tidak menjelaskan apa-apa, tetapi menarik Ivene dan berjalan keluar. Ruangan besar di dalam bar, pada saat ini Jansen telah datang bersama orangnya dan mengusir semua tamu sedangkan para pegawai di dalam bar semuanya dikepung dan dikumpulkan di sudut ruangan, berjongkok di lantai. Ivene melihat banyak orang yang memegang senjata seketika terkejut sampai mukanya pucat, sebelah tangannya memegang rat lengan Dev, sedikit gemetar. Tidak perlu takut, Dev menenangkan Ivene dengan suara pelan. Melihat Dev keluar, Jansen ingin menghampiri untuk berbicara, tetapi terhenti oleh pandangan mata Dev. Dev tidak ingin Ivene mengetahui dirinya mengenal Jansen. Karena dalam pandangan orang awam Jansen bukanlah orang baik jika sampai orang tuanya mengetahui dia bergaul dengan Jansen, pasti mereka akan kesal setengah mati. Jansen seketika mengerti maksud dari pandangan mata Dev, setelah memberi tanda, orang-orang yang menjaga di pintu keluar segera menyebar memberi jalan. Di bawah pandangan mata puluhan orang Dev membawa Ivene keluar dari sana. Kedua orang ini baru berjalan sampai depan pintu keluar, sudah terdengar suara jeritan kemudian suara barang yang dibanting. Setelah menyetop sebuah mobil sewa, Dev membawa Ivene pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang Ivene menatap Dev seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi setiap kali selalu gagal membuka mulut. Mengapa kamu kembali bekerja di tempat seperti ini? Dev malah duluan bertanya. Ivene menundukkan kepalanya, menggosok-gosok kedua tangannya dan menggigit bibirnya dengan gelisah. Setelah lewat beberapa saat dia berkata, Kak Dev, janganlah memberitahu ibu saya jika dia sampai tahu, pasti akan kesal setengah mati. Dev menganggukkan kepalanya. Setelah menatap perasaannya dia lanjut berkata, Saya sekarang berhutang 1 miliar kepada lintah darat. Jika tidak bekerja di tempat seperti ini, uang sebanyak itu pasti tidak akan lunas. Jika tidak bisa melunasi, mereka akan meminta kepada ibu saya. Sambil berkata air mata Ivene jatuh bercucuran. Mengapa kamu bisa berhutang begitu banyak uang? Dev sedikit mengkerutkan alis matanya. Keadaan ekonomi keluarga Ivene memang tidak begitu baik sehingga sejak kecil dia sudah terbiasa hidup hemat, juga tidak sembarangan menghabiskan uang. Mengapa tiba-tiba berhutang begitu banyak uang? Mendengar pertanyaan Dev, Ivene menangis makin hebat. Sambil menangis dia berkata, Waktu kuliah saya mengenal seorang teman pria. Dia lebih tua 2 tahun merupakan kakak kelas saya. Kemudian setelah dia tamat, karena ingin meniti karir jadi butuh uang sehingga menggunakan identitas saya untuk meminjam pada lintah darat. Siapa sangka setelah mendapatkan uangnya, saya tidak dapat menghubunginya lagi. Setelah mendengar cerita Ivene, Dev seketika mengerti, dia sudah dibohongi oleh lelaki yang mengaku sebagai teman prianya. Pada saat ini, supir mobil sewaan menghela nafas, Ayh, Nona kamu sungguh polos, terlalu mudah percaya sama orang, 1 miliar bukanlah uang yang sedikit. Dua hari yang lalu saya juga mendengar ada seorang gadis muda karena berhutang pada lintah darat akhirnya bunuh diri dengan lompat ke sungai. Ivene jangan menangis lagi, hutang 1 miliar saya akan bantu kamu melunasinya. Dev menepuk ringan bahu Ivene. Ivene menengadahkan kepalanya, melihat Dev dengan pandangan berterima kasih, Kak Dev, saya tahu kamu baru keluar dari penjara bahkan tidak punya pekerjaan, dari mana datangnya begitu banyak uang, sudah cukup asal kamu jangan memberitahu ibuku, saya akan berusaha sendiri mencari jalan, tenanglah, saya tidak akan melakukan hal yang bodoh, jika saya mati, ibu saya pasti tidak bisa hidup lagi. Dev tertawa sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, tetapi masalah hutang lintah garat 1 miliar ini dia pasti akan membantu mengatasinya. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan Juan Tanaka, di dalamnya ada 10 miliar, jika butuh lebih banyak lagi, dia bisa memintanya dari Janssen, karena sekarang seluruh yayasan Nusantara adalah miliknya. Setelah sampai di kompleks, supir mobil sewa tidak menerima pembayaran mereka, tetapi sambil tertawa dia berkata kepada Ivene, Nona, optimis sedikit, seberapa besar pun masalah pasti akan dilewati. Selesai mengatakan ini, supir itu tancap gas dan meninggalkan tempat tersebut, melihat bayangan mobil itu, Dev merasa sangat berterima kasih, di dunia ini masih banyak orang yang baik hati. Dev membawa Ivene sampai ke rumahnya, lalu menyadari Melissa berada di rumahnya sedang bercengkrama dengan orang tuanya, semula Dev bermaksud agar Ivene menenangkan diri dulu sebelum pulang, sekarang jadi ketahuan. Melihat Dev yang pulang bersama Ivene, Melissa dan juga Edward tertegun sejenak, hanya Celine yang tidak melihat mereka pulang, tidak menunjukkan perasaan apa-apa, cuma berkata dengan pelan, Dev, apakah kamu sudah pulang? Mengapa pulang larut malam sekali? Edward yang berada di samping segera menarik lengan Celine, Dev dan Ivene sudah jadian, mereka sama-sama pulang. Waktu menyampaikan kata-kata tersebut, wajah Edward terlihat sangat senang. Celine yang mendengarnya seketika juga merasa senang dia lalu berkata, Dev, kamu ini kalau ingin pergi mencari Ivene terus terang saja jangan diam-diam, apakah kamu ingin memberi kejutan kepada kami? Dev tidak bisa berkata apa-apa, sebenarnya dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat ini cuma Melissa yang menyadari raut wajah Ivene tidak normal, bahkan tampaknya habis menangis, sambil mengkerutkan keningnya dia bertanya, Ivene, bukankah kamu bilang mau lembur? Kamu juga barusan menangis, bukan? Tubuhmu bahkan berbau arak. Pertanyaan bertubi-tubi dari Melissa membuat Ivene menjadi panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bibi Melissa, Ivene tidak lembur, dia keluar bersama rekan kerjanya pergi minum arak, mereka tidak henti-hentinya menyulangi dia dengan arak, untung saya memergokinya sehingga membawanya pulang. Dev seketika mengarang sebuah cerita bohong, Melissa yang mendengarnya segera bangkit dan memeriksa tubuh Ivene, pandangan matanya penuh rasa khawatir, rekan kerjamu itu sungguh keterlaluan, sudah tahu kamu tidak pandai minum arak, masih juga memaksamu, sungguh keterlaluan. Melihat ibunya yang begitu mengkhawatirkan dirinya, Ivene tidak bisa menahan diri lagi, memeluk ibunya dan menangis. Melissa menghibur Ivene, Ivene, jika tidak gembira, dengan pekerjaan ini, jangan kerja lagi, mereka semua rekan kerja yang bobrok. Melissa masih mengira Ivene digertak oleh rekan kerjanya, sehingga hatinya merasa sedih. Lagi pula Ivene juga baru bekerja belum begitu lama, masih terhitung orang baru, sekarang banyak perusahaan yang tidak ramah terhadap orang baru. Benar, jangan menangis lagi Ivene, kalau tidak suka pekerjaan itu kita tidak usah kerja lagi, besok waktu pamanmu ke tempat teman untuk menitip carikan pekerjaan, buat Dev bisa sekalian bantu kamu bertanya apakah ada lowongan, kamu adalah mahasiswa, tidak usah takut tidak mendapatkan pekerjaan. Celine juga terburu-buru membuju Ivene, besok akan paman tanyakan sekalian, seharusnya tidak masalah, lagi pula orang itu adalah teman seperjuangan saya. Edward juga berkata seperti itu, beberapa orang itu semakin membuju Ivene, malah semakin sedih, hanya Dev seorang yang tahu mengapa Ivene menangis. Melissa tidak berdaya, terpaksa membawa Ivene pulang ke rumah. Dev, kamu juga cepatlah tidur, besok bawa kamu ke rumah paman Sunandar, supaya dia membantumu mencari kerja, sekalian juga bertanya untuk Ivene, anak itu sungguh menderita, Celine menghela nafas, kamu tidak boleh menggertak Ivene ya, harus memperlakukan dia dengan baik. Paman Sunandar yang disebut-sebut oleh Celine, adalah teman seperjuangan Edward, setelah pensiun dari militer Edward bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan Denny Sunandar menggunakan uang pensiunan untuk berbisnis, sekarang kondisinya lumayan sukses, kehidupannya juga lumayan nyaman. Ibu, saya, sudahlah, pergilah tidur. Celine tidak mendengar Dev menyelesaikan perkataannya, langsung pergi. Dev merasa tidak berdaya, selama ini dia hanya menganggap Ivene sebagai adiknya, tidak ada perasaan apapun di antara mereka, sekarang dia tidak tahu mau bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya. Setelah menggeleng kepala dengan tidak berdaya, Dev kembali ke kamarnya untuk beristirahat, untuk sementara waktu tidak bisa pergi ke perumahan bumi indah, takut orang tuanya marah. Hari kedua, pagi-pagi Celine memanggil, Dev, cepatlah bangun, berpakaian yang rapi jangan berantakan, paman Sunandar sengaja tidak masuk kerja sehari demi kita. Sudah tahu, Dev membuka matanya dan menyahut. Setelah sarapan secara sederhana, mereka bertiga tergesa-gesa berangkat menggunakan mobil sewa menuju ke rumah Denny Sunandar. Rumah Denny Sunandar berada di kota Surau di perumahan, Grand Village yang terkenal, rumah di daerah sini rata-rata 10 juta per meter, sebuah rumah bisa senilai 1 miliar lebih, harga ini bagi penduduk awam di kota Surau yang kecil ini adalah harga yang fantastis. Dev, setelah sampai nanti, kamu harus menyapa dan bersikap hormat, lagi pula kita akan memohon bantuan orang, seperti kondisi kamu sekarang, sangat susah mencari kerja, tidak ada perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang mantan narapidana, kamu harus waspada sedikit. Di dalam mobil, Selin senantiasa mewanti-anti Dev, takut dia berbuat kesalahan. Sudahlah, jangan mengomel lagi, kenapa jika pernah masuk penjara? Apakah masuk penjara pasti adalah orang jahat? Berdasarkan persahabatan saya dengan Denny, situasi ini pasti bukan masalah. Edward berpaling dari tempat duduknya di sebelah pengemudi dan berkata kepada Selin. Dia takut omelan Selin akan membuat Dev merasa kesal, terutama waktu menyinggung pernah masuk penjara, lagi pula Dev dipenjara karena divitnah. Persahabatan kalian begitu baik, kenapa tidak pernah datang mencarimu beberapa tahun ini? Bagaimana kondisi kita? Sehari-hari, apakah kamu tidak tahu? Selin merasa sedikit kesal, waktu Dev dipenjara beberapa tahun ini, keadaan ekonomi rumah mereka sangatlah buruk, tetapi tidak pernah sekalipun Denny Sunandar datang mengunjungi mereka. Sudahlah, jangan salahkan Denny, saya yang tidak memberitahunya dan tidak pernah membicarakan kondisi keluarga kita, lagi pula dia juga tidak tahu alamat rumah kita, bagaimana dia mau datang. Kita adalah teman seperjuagan yang sehidup semati, dulu waktu latihan pelemparan bom jika bukan saya yang menolongnya, sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang bernama Denny. Edward adalah orang yang selalu ingin menang, dulu dia adalah kapten, sekarang kondisinya seperti ini, dia malu untuk mengatakan kepada temannya. Jika bukan masalah pekerjaan Dev, dia juga tidak akan memohon kepada Denny Sunandar. Ibu, kamu bukannya tidak tahu sifat ayah, setelah sampai di sana saya akan perhatikan, setelah saya bekerja dan mempunyai pendapatan, kondisi ekonomi rumah kita akan baik kembali. Dev berkata kepada Selin, sekarang di dalam kantong Dev sebenarnya ada 10 miliar, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya, lagi pula asal-usul uang itu tidak dapat dijelaskan, jika dia berterus terang, orang tuanya juga tidak mungkin percaya, lagi pula apa yang dialaminya dalam penjara selama 3 tahun ini sangatlah melegenda. Pada saat ini, di perumahan Grand Village dalam sebuah rumah villa berlantai 2, Denny Sunandar yang berusia 50-an mengenakan pakaian tentara yang lama, sedang merapikan diri di depan cermin. Ada seorang gadis berusia 20-an sedang duduk di sofa, tampangnya lumayan cantik, badannya tinggi memakai baju tidur berbunga-bunga, setengah berbaring di sofa sambil memainkan ponsel. Ayah, kena angin apa kamu? Baju tentara yang sudah begitu lama masih dikenakan lagi. Gadis itu melirik sekejap ke arah Denny Sunandar. Gadis ini adalah putri tunggal Denny yang bernama Mona Sunandar. Ayahmu ini mau menemui teman seperjuangan sehingga mengeluarkan baju ini untuk dikenakan, tetapi perut ini sudah terlalu besar, jadi bajunya tidak muat lagi. Seorang wanita setengah bayam membawa sepiring buah-buahan berjalan keluar dari dapur, wanita itu memakai setelan rok berwarna hitam, di dalamnya memakai kemeja berwarna putih, memakai stoking berwarna kulit dan sepasang sepatu hak tinggi jelas merupakan penampilan seorang wanita karir, ditambah dengan riasan makek up di wajahnya sehingga kelihatan lebih muda dari usianya. Wanita ini adalah istri dari Denny Sunandar bernama Anita Rusli, dia menjabat sebagai manajer pemasaran di perusahaan keluarga. Suamiku, kali ini teman seperjuangan mana yang datang? Saya mendengar ada beberapa teman seperjuangan kamu yang telah sukses, kamu cobalah hubungi supaya mereka dapat membantu kita, mungkin dengan demikian perusahaan kita bisa melewati masa-masa sulit, kalau tidak lewat beberapa waktu lagi perusahaan kita akan segera bangkrut. Petik 2, Anita meletakkan buah-buahan dengan khawatir dia bertanya kepada Denny, Bukan urusanmu, kali ini yang datang ke rumah adalah kapten kami, sudah banyak tahun tidak berjumpa, kalian berlaku sopan sedikit. Denny berkata kepada Anita dengan tidak sabaran, Kapten, mungkin sekarang dia sudah berhasil dan sukses, saya ingat dulu kamu pernah bilang, dia adalah tuan penolongmu, kemudian setelah pensiun, dia kerja di pemerintahan. Anita terus bertanya, iya, akan tetapi belakangan ini beberapa tahun tidak berhubungan lagi, tidak tahu bagaimana keadaannya. Denny menganggukkan kepalanya, sekarang mungkin sudah menjadi pejabat tinggi, kalau mereka sudah datang kalian harus saling melepas kangen. Anita terlihat senang, kemudian melihat Mona yang sedang duduk di sofa, dia berkata, cepat pergi ganti baju kamu, sebentar lagi akan kedatangan tamu, lihat tampangmu itu. Lagi pula teman ayahmu itu mempunyai seorang putra yang akan datang bersama-sama, mungkin. Eyo ibu jangan dibahas lagi, kamu juga tahu saya sekarang sudah mempunyai teman pria, sungguh membuat kesal. Mona bangkit dari sofa, lalu menuju kamarnya dengan perasaan tidak sabaran. Dasar budak, saya berbuat begitu juga demi kebaikanmu, Billy itu hanyalah seorang manajer pemasaran di perusahaan, yang akan datang ini adalah putra pejabat, mana mungkin sama. Anita terus merepet dari belakang. Mona tidak berkata apa-apa, tetapi begitu sampai di kamar, dia menutup pintu dengan bantingan yang sangat kuat. Anak ini sungguh tidak patuh. Anita masih mengomel, kemudian berkata kepada Danny, suamiku, saya akan mencuci sedikit buah-buahan lagi, kamu ingat telepon hotel untuk memesan menu yang agak baik nanti siang kita makan bersama. Baik, Danny menganggukan kepalanya. Dengan cepat, Dave sekeluarga telah sampai, setelah menekan bel Danny segera membuka pintu. Begitu Edward dan Danny bertemu, kedua orang itu tertegun sejenak kemudian saling berpelukan. Kapten, saya sangat merindukanmu, beberapa tahun ini perubahanmu sungguh besar, rambut juga sudah memutih. Danny tertawa sambil berkata, haha, kamu juga sudah makmur, dengan postur tubuhmu sekarang masih berani memakai pakaian tentara. Edward tertawa sambil meninju Danny. Pandangan mata Danny jatuh pada Celine dan Dave, walaupun Celine membuka sepasang matanya, tapi matanya seolah-olah tidak mempunyai nyawa seperti tidak melihat apa-apa, Danny seketika tertegun. Edward yang melihatnya segera memperkenalkan, ini adalah istri saya Celine, beberapa tahun lalu karena sakit sepasang matanya telah menjadi buta. Danny segera berkata kepada Celine, kakak ipar, ayo masuk dan duduklah di dalam. Celine tersenyum dan cepat-cepat mengangguk, baik-baik, saya sering mendengar suamiku menceritakan masa lalu kalian. Dulu kalau bukan kapten, saya sekarang sudah reinkarnasi. Danny segera memapah Celine masuk ke dalam rumah. Paman Sunandar, biar saya saja, Dave maju dan memapah Celine. Ini adalah anak saya Dave. Edward menjelaskan, iya, seorang yang berbakat, sama seperti ayahnya dulu. Danny melihat sekilas ke arah Dave kemudian tertawa. Dave juga ikut tertawa, kesannya sangat baik terhadap Danny Sunandar, senyumnya sangat tulus dan tidak dibuat-buat. Tetapi siapapun tidak menyadari, air muka Edward dan Celine tiba-tiba berubah setelah mendengar perkataan Danny ini, tapi hanya sebentar saja kemudian normal kembali. Suamiku, apakah kapten kamu sudah datang? Anita membawa sepiring buah-buahan keluar dari dapur dan menyambut mereka. Kapten, ini adalah istri saya Anita. Danny memperkenalkan kepada Edward, Adik Ipar, apa kabar? Edward tertawa sambil memberi salam. Anita seketika tertegun, dia menyadari Edward berpakaian sederhana, rambutnya sudah memutih, tidak ada wibawa seorang pejabat tinggi. Kemudian dia melihat Celine dan Dave yang berdiri di samping juga sangat sederhana, layaknya orang awam biasa. Sekarang menjadi pejabat apakah begitu sederhana? Anita berbicara sendiri dalam hati. Kenapa tertegun? Kapten sedang berbicara denganmu. Danny yang melihat istrinya tertegun cepat-cepat menariknya. Ah, apa kabar kakak? Kakak Ipar, cepatlah duduk, ini ada buah-buahan, silahkan dinikmati. Anita sudah tersadar dan menyambut dengan senyuman. Edward sekeluarga duduk di sofa, Danny menuangkan minuman untuk mereka dan tidak lupa berteriak memanggil putrinya, Mona, paman Edward sekeluarga sudah datang, cepatlah keluar. Danny, tidak usah sungkan-sungkan, kita tiba-tiba datang mengganggu sudah merasa tidak enak hati. Edward yang menjumpai Danny yang begitu hangat menyambutnya, hatinya merasa tidak enak. Kapten, tidak usah merasa tidak enak hati, kita sudah lama sekali tidak bertemu, kalian datang ke rumah saya, anggaplah sebagai rumah sendiri, nanti siang saya sudah memesan makanan di hotel, kita berdua boleh minum sepuasnya. Danny berkata sambil menuangkan minuman kepada Edward. Pada saat ini Mona berjalan keluar, dia sudah bertukar pakaian dengan setelan olahraga, rambutnya dikucir ekor kuda, kelihatan sangat muda dan energi. Pandangannya jatuh pada sosok Dev, dia merasa Dev sangat sederhana, sosoknya kelihatan sangat kolot seperti orang yang baru datang dari desa, mana ada mirip dengan putra pejabat tinggi. Mona, kenapa tidak menyapa paman Edward? Danny berkata kepada Mona Sunandar, Paman, Anda baik, Mona menjawab dengan linglung sama sekali tidak peduli, bahkan pandangannya sedikit mengandung penghinaan. Anak ini, kenapa kamu berlaku begitu? Danny yang melihat kelakuan anaknya, ingin marah tapi dicegah oleh Edward. Baik-baik, Edward cepat-cepat mencegah Danny, dengan wajah tersenyum dia menganggukan kepala kepada Mona. Kedua keluarga itu duduk bersama sambil mengobrol, kelihatan Mona sangat tidak betah. Kak Edward, saya mendengar Danny mengatakan setelah pensiun dari tentara Anda masuk ke pemerintahan, sekejap sudah lewat beberapa tahun, sekarang sudah kader tingkat biro bukan? Anita bertanya kepada Edward, pertanyaan Anita seketika membuat wajah Edward menjadi merah, dengan serba salah dia berkata, tidak, saya, saya sudah mengundurkan. Baru berusia berapa sudah mengundurkan diri? Apa tidak terlalu cepat? Anita bertanya dengan perasaan terkejut. Sudahlah, banyak sekali omong kosongmu, tanya ini itu, mau periksa akun ya? Danny melirik Anita sekilas. Sebenarnya sejak Edward mereka masuk, Danny sudah menyadari ada yang tidak beres, dia buka perusahaan dan sepanjang tahun berhubungan dengan para pejabat. Pemerintah, sedangkan di tubuh Edward tidak ada sedikitpun tanda-tanda seorang pejabat. Tetapi dia tidak membongkar kedoknya karena dia tahu istrinya adalah orang yang sombong jika dia tahu Edward sekeluarga adalah orang awam biasa mungkin seketika dia akan buang muka. Saya hanya sekedar bertanya karena rasa ingin tahu, kenapa kamu cemas? Anita mendelik kepada Danny, kemudian lanjut bertanya kepada Edward, kakak Edward, kamu sampai jabatan apa baru mengundurkan diri? Edward menyadari dia tidak bisa menghindar lagi setelah dilanda pertanyaan bertubuh tubi dari Anita, lagi pula dia mau memohon bantuan orang lain, tidak baik menyembunyikan kenyataan maka dengan canggung dia berkata, saya dikeluarkan. Edward terpaksa menjelaskan secara detail apa yang dialaminya beberapa tahun ini, dia sudah tidak memikirkan malu lagi, sekarang baginya reputasi sudah tidak berarti apa-apa lagi. Setelah Anita mendengar ceritanya, senyum di wajahnya langsung sirna, kemudian dia mendelikkan matanya. Sedangkan wajah Danny menunjukkan rasa terkejut, Kapten, kamu sudah menderita beberapa tahun ini, kenapa tidak menghubungi saya? Sudah berlalu, sekarang Dave juga sudah keluar, saya di sini ingin memohon bantuanmu, lihat apakah bisa mencarikan dia pekerjaan, pekerjaan berat yang melelahkan juga tidak apa-apa. Edward bertanya sambil menunduk, mantan ngarapidana, sekarang ini perusahaan mana yang berani menerimanya? Danny masih belum berbicara, Anita sudah menimbrung. Tata krama yang ditunjukkan Anita sekarang dan sebelumnya ibarat dua orang yang berbeda. Danny juga pelan-pelan mengkerutkan keningnya, perasaannya menjadi berat. Edward segera berkata, tidak apa-apa jika kamu merasa keberatan, saya akan menyuruhnya ke lokasi proyek untuk mencari pekerjaan. Kapten, terus terang saya beritahu sekarang perusahaan saya sedang mengalami masalah, jika tidak bisa melewati masa sulit ini mungkin saya akan segera jatuh bangkrut jika saya menerima Dave bekerja, nanti akan menghambat kariernya. Danny berkata sambil menghela nafas. Edward yang mendengarnya merasa tidak enak hati lalu berkata, Danny, maaf jika sudah merepotkan, urusan Dave mencari pekerjaan tidak usah merepotkan kamu lagi, perusahaan kamu menemui masalah apa. Menemui masalah apa, kamu bisa menyelesaikan. Anita berkata sambil menyindir, saya, Edward merasa serba salah dan malu. Tutup mulutmu, Danny melototi istrinya, lalu berkata dengan perasaan menyesal, Kapten jangan hiraukan perkataan wanita ini, perusahaan kami mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan dekorasi Surya Mentari, tetapi pembayaran ditahan mereka, sekarang dana perusahaan jadi terputus mungkin tidak bisa bertahan lagi. Tetapi masalah pekerjaan Dave, saya akan menyuruh Mona bertanya di perusahaannya, perusahaan Mona juga merupakan perusahaan grup, perawatan dan kesejahteraan karyawan juga cukup bagus, biarkan Dave masuk dulu dan bekerja dari awal secara pelan-pelan. Ayah, saya hanyalah seorang pegawai pemasaran, kamu jangan menambah beban pekerjaan saya. Belum selesai perkataan Danny, Mona sudah menimbrum dengan perasaan kurang senang. Kamu tidak mampu, tetapi bukankah Billy adalah manajer pemasaran? Masa seorang manajer tidak mampu menerima seorang karyawan? Danny bertanya, Dia, Sudahlah, ini sudah sepakat, Jika si Billy tidak bisa menyelesaikan masalah sepele ini, saya lihat kalian berdua juga tidak cocok berhubungan. Tidak menunggu Mona berbicara, Danny sudah langsung berkata dengan mengancam. Mona yang mendengarnya seketika bungkam tidak berkata lagi, hanya marah sambil memonyongkan mulutnya. Suamiku, Mona sudah berusaha keras baru bisa masuk perusahaan itu, kamu berbuat begini bukankah menambah beban putrimu lagi? Lagi pula mereka itu adalah perusahaan besar, mantan narapidana apakah bisa masuk? Anita melirik Dave sekilas, kemudian berkata kepada Danny dengan perasaan tidak puas. Dave yang mendengar Anita terus-menerus menyinggung mantan narapidana, hatinya merasa tidak nyaman, tetapi memandang sosok Danny yang baik, Dave tidak jadi emosi. Ayah, saya duluan mengatakan prediksi terburuk, saya hanya bertanggung jawab membawanya masuk, dapat atau tidaknya dia diterima, ini harus dilihat kemampuan dia sendiri. Mona mendelikkan matanya lalu bangkit dan meninggalkan tempat, masuk ke dalam kamarnya. Kapten, budak ini memang mempunyai sifat seperti ini, jangan salahkan dia. Danny menjelaskan kepada Edward dengan perasaan serba salah. Edward tertawa pahit, sudah sampai tahap begini, dia masih bisa menyalahkan apa? Danny, sudah merepotkan kamu, kami masih ada hal lain, biarkan kami pamit duluan. Edward memahami, tidak berguna lagi untuk tetap berada di sini, dia juga tidak bisa menjadi penyebab perselisihan di dalam keluarga mereka. Kapten, saya sudah memesan makanan di hotel, ayo kita bersama-sama makan terlebih dahulu. Danny Sunandar segera berkata, tidak usah lagi, di lain waktu saja. Edward melambaikan tangannya, Dave juga memapah ibunya berdiri. Danny juga tahu kelakuan istri dan putrinya telah membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menyesal sambil berkata, jika ada waktu, saya pribadi akan minum bersama kapten. Danny mengantar Edward sekeluarga keluar, sedangkan Anita tetap duduk di sofa tidak bergerak sama sekali. Paman Sunandar, apa nama perusahaan yang menghutang perusahaan Anda? Setelah keluar dari pintu, Dave bertanya kepada Danny Sunandar, namanya perusahaan dekorasi surya mentari, keponakan mengenal orang di dalam. Danny bertanya dengan ragu-ragu, Dave menggelengkan kepalanya, tidak, tetapi saya bisa mencoba, membantu Paman meminta kembali hutang tersebut. Keponakan, maksud hatimu Paman memahaminya, kamu bersusah payah baru keluar dari penjara, pekerjaan melanggar hukum jangan dilakukan lagi, baik-baiklah berbakti pada orang tuamu, kamu tidak perlu memikirkan urusan Paman. Danny masih mengira Dave akan menagih hutangnya dengan kekerasan, lagi pula Dave baru keluar dari penjara, mungkin mengenal beberapa berandalan atau yang lainnya. Dave tertawa, tenanglah Paman, saya tidak akan bertindak bodoh. Danny tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Dave, tahu maksud baikmu, Paman sudah merasa sangat gembira. Sejak meninggalkan rumah Danny, Edward menghela nafas pelan, Dave, Paman Sunandar orangnya baik, jika besok kamu mendapat pekerjaan, harus lebih giat bekerja, jangan diremehkan orang lagi. Dapat diketahui bahwa Edward sangat emosi terhadap kelakuan istri dan putri dari Danny Sunandar, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan siapa suruh dirinya tidak mempunyai kemampuan, mau mengharapkan bantuan orang lain. Iya, saya sudah tahu. Dave menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan Ivene? Dilihat dari situasi hari ini, tidak mungkin lagi kita memohon. Celine berkata dengan muram, semula sudah berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk Ivene, sekarang sama sekali tidak berani menyinggungnya. Edward yang mendengarnya menunduk dan terdiam sambil menyalahkan sebatang rokok, dia juga tidak tahu mau bagaimana mengatakan kepada Melissa. Ibu, ayah, tidak usah risau, mengenai pekerjaan Ivene saya akan mencari jalan, jika saya dapat masuk ke perusahaan, saya dapat membawanya masuk sekalian. Melihat situasi begini Dave menenangkan orang tuanya. Ia terpaksa beginilah. Edward menganggukkan kepalanya. Setelah menghentikan sebuah mobil sewa, mereka mengarah pulang ke rumah, di dalam mobil Dave mengirimkan pesan kepada Tuan Janssen, menceritakan secara singkat masalah yang dihadapi Denny Sunandar. Dia menyuruh Tuan Janssen untuk meminta kembali hutang perusahaan dekorasi Surya Mentari. Setelah selesai memberi perintah, Dave menyimpan ponselnya lalu menutup matanya beristirahat sebentar. Segera mereka memasuki kompleks perumahan, pada saat ini tampak Ivene sedang mondar-mandir di depan pintu, seperti sedang menghadapi masalah serius. Ivene, sedang apa kamu di sini? Melihat Ivene berada di depan pintu rumahnya, Dave merasa heran. Tak, Dave, saya. Baru saja dia mau mengatakan sesuatu, melihat Edward dan Celine turun dari mobil, dia tidak jadi buka mulut. Edward yang menjumpai Ivene berada di depan rumahnya mengira dia sedang menunggu mereka untuk bertanya tentang pekerjaannya, sehingga dia merasa malu, lalu berkata kepada Dave, Dave, kamu bicaralah dengan Ivene, saya dan ibumu pulang duluan. Edward tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Ivene, karena dia sebagai orang yang dituakan semalam begitu yakin memberi janji, hari ini janji malah tidak bisa ditepati. Setelah Edward dan Celine pergi, Dave bertanya kepada Ivene, Ivene, apa yang telah terjadi? Kak Dave, saya, saya takut, para lintah darat itu mau datang mencari saya, saya takut ibu mengetahuinya. Air mata tergenang di mata Ivene, dengan cemas dia berkata kepada Dave, jangan takut Ivene, ada saya di sini jika mereka datang saya yang akan menghadapinya. Dave menepuk-nepuk Ivene sambil menenangkannya. Kak Dave, kamu, kamu jangan berkelahi, saya tidak ingin gara-gara saya, kamu ditangkap lagi. Sekarang Ivene hanya bisa mengandalkan Dave, tetapi dia juga tidak ingin Dave berkelahi gara-gara masalahnya. Tenanglah, saya tidak akan berkelahi. Dave tersenyum. Pada saat Dave sedang berbicara dengan Ivene, tiba-tiba sebuah mobil SUV berhenti di depan mereka, dari dalam mobil turun empat orang bertubuh kekar dan kasar, salah seorang memakai kalung emas yang besar, dia yang menjadi kepalanya, wajahnya kejam dan ganas. Ivene yang melihat beberapa orang ini, takut sampai mencari perlindungan di belakang tubuh Dave. Gadis kecil, apakah uangnya sudah disediakan? Jika hari ini masih tidak bisa bayar, saya akan memindahkan barang-barang di rumahmu. Tia yang memakai kalung emas itu berkata kepada Ivene, saya, saya tidak memiliki uang, bolehkah memberi waktu lagi beberapa hari? Ivene bertanya sambil mengharap, tidak bisa, sehari pun tidak bisa, jika di rumahmu tidak ada barang berharga, maka kamu ikut saya, lihat tampangmu yang lumayan, masih bisa laku banyak uang. Selesai berkata orang yang memakai kalung emas itu langsung menangkap Ivene, sama sekali tidak menghiraukan Dave. Tetapi tangan orang itu baru dijulurkan keluar, sudah ditangkap oleh Dave. Hutang dia saya yang akan membayarnya, kamu jangan turun tangan. Dave berkata pelan kepada orang yang memakai kalung emas itu. Kamu membayar. Orang itu menilai Dave sejenak, melihat pakaiannya yang sederhana, sekujur tubuhnya dari atas ke bawah tidak sampai 200 ribu, dia tertawa dingin, kamu tahu dia hutang berapa duit? Satu miliar, Dave berkata. Hang, satu miliar tidak cukup, orang yang memakai kalung emas itu mendengus. Kenapa bisa tidak cukup? Minggu lalu kamu yang bilang, asalkan saya membayar satu miliar sudah cukup. Ivene yang mendengarnya dengan cemas bertanya, Minggu lalu adalah masalah minggu lalu, apakah uangku tidak perlu bunga? Sekarang 1,3 miliar, kurang sepersen pun tidak boleh. Orang yang memakai kalung emas itu meringis, dia berkata dengan penuh penghinaan. Ivene yang mendengarnya terpelongo, hanya dalam waktu seminggu, naik 300 juta, walaupun dirinya mempunyai mesin cetak juga tidak akan sanggup membayar hutang lintah darat ini. Baik, 1,3 miliar, saya akan membayarnya. Dave berkata dengan ringan, melihat Dave mengiakan dengan begitu cepat, orang itu juga terpelongo, bahkan Ivene juga membelalakan matanya, dengan tidak percaya menatap Dave. Kak Dave, kamu, kamu mana ada begitu banyak uang? Ivene mengetahui Dave tidak mungkin mempunyai begitu banyak uang, baru keluar dari penjara beberapa hari, bahkan pekerjaan juga tidak ada, bagaimana mungkin bisa mempunyai 1 miliar lebih? Orang yang memakai kalung emas itu mendengar perkataan Ivene, dengan bengis menatap Dave, anak muda, kamu yakin kamu mempunyai uang? Jika berani mempermainkan saya, kamu akan tahu akibatnya. Sambil berkata, orang itu mengeluarkan sebilah belati, dengan pelan menggores ringan di bawah dagunya. Melihat pihak lawan menghunuskan belati, Ivene takut sampai wajahnya pucat pasi, dengan ketat bersembunyi di Belakang tubuh Dave, saya sudah bilang akan memberi, pasti akan kuberikan, kalian ikut saya ke bank untuk mengambil uang. Wajah Dave terlihat tenang, sama sekali tidak ada perasaan panik. Orang yang memakai kalung emas itu melihat Dave begitu tenang, dalam matanya terlintas kesan salut dan dia berkata, baiklah, melihat kamu adalah seorang ksatria saya mempercayai dan akan ikut denganmu ke bank. Setelah selesai berkata orang yang memakai kalung emas itu memberi jalan, dia memberi tanda dengan matanya, segera ada anak buahnya yang membuka pintu mobil. Ayo jalan, masuklah ke mobil, orang yang memakai kalung emas itu menggoyangkan kepalanya. Ivene, kamu pulang ke rumah dulu, jangan bilang pada ibumu dan orangtuaku, sebentar lagi saya akan pulang. Dave memutar badan dan berkata dengan suara ringan kepada Ivene. Kak Dave, Ivene menarik lengan Dave, dalam matanya penuh rasa khawatir. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Dave tersenyum kemudian memutar badan menuju ke arah mobil. Melihat mobil yang meninggalkan tempat itu, air mata. Ivene jatuh bercucuran, dia tidak tahu akibat yang akan dialami Dave setelah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Dengan cepat, mobil yang membawa Dave telah sampai di sebuah bank. Ingat, jangan bertindak macam-macam, kita akan menunggumu di luar. Orang yang memakai kalung emas itu berkata sambil mengancam Dave. Dave tidak menggubrisnya, tetapi langsung berjalan ke dalam bank. Pada saat ini di dalam bank banyak orang yang sedang bertransaksi, Dave harus antri menunggu giliran. Tuan, jika Anda ingin mengambil uang, bisa langsung di mesin ATM, dengan demikian tidak perlu antri. Seorang petugas bank menyampaikan dengan sopan kepada Dave. Saya mau menarik uang yang banyak, mesin ATM tidak bisa digunakan. Dave berkata dengan sopan sambil tersenyum. Tuan, boleh tanya Anda ingin menarik berapa? Pegawai itu bertanya, satu miliar lebih. Baru selesai ucapan Dave, orang-orang yang berbaris di depannya seketika berbalik melihatnya. Satu miliar bukanlah angka yang kecil. Dave call in. Pada saat ini, di barisan orang yang antri, seorang yang berpakaian modis dengan riasan yang menor berteriak memanggil Dave. Wanita ini memakai kacamata hitam besar yang menutupi hampir setengah wajahnya. Siapa kamu? Dave mengkerutkan keningnya, menilai wanita itu sekilas. Ini saya, Melanie, wanita itu melepaskan kacamata hitamnya. Dave segera tersadar dan berkata, rupanya kamu, saya hampir tidak mengenalmu. Melanie adalah teman sekelas Dave waktu di SMP, mereka berdua bahkan merupakan teman sebangku, dulu Melanie adalah seorang yang ceroboh, tetapi sekarang dia kelihatan begitu modis. Melanie menilai Dave sekilas, kemudian berkata dengan pandangan mata mengandung ejekan, saya dengar kamu masuk penjara, kapan kamu keluar. Dia begitu terus terang mengatakan masalah masuk penjara di depan umum, sangat jelas maksudnya adalah ingin. Mempermalukan Dave, dulu waktu mereka duduk sebangku, Melanie pernah menulis surat cinta kepada Dave, karena waktu itu ayah Dave menjabat di pemerintahan, keadaan keluarganya juga lumayan bagus, banyak cewek yang menyukai Dave. Tetapi Dave tidak pernah menanggapi Melanie, karena Melanie waktu itu sama sekali tidak menonjol. Baru keluar beberapa hari, Dave tertawa ringan dan menjawab dengan terus terang. Baru keluar, sudah mau menarik satu miliar lebih. Kamu sangat berduit, Melanie berkata sambil tertawa dingin. Dave juga ikut tertawa, tidak berkata apa-apa, tetapi mengalihkan pembicaraan, kapan kamu datang ke kota Surau, dengar-dengar setelah lulus SMA kamu tidak lanjut kuliah. Benar, saya sekolah sampai tamat SMA, tetapi saya sekarang lebih baik dibandingkan kamu yang seorang mahasiswa. Melanie berkata, dia menunjuk ke arah seorang lelaki setengah bayah yang gemuk dan kasar lalu berkata, itu adalah teman pria saya, merupakan bos sebuah perusahaan, asetnya puluhan miliar, hari ini saya datang mengurus kartu, di kemudian hari uangnya akan dipegang saya. Melanie bangga dengan dirinya sendiri, walaupun pria setengah bayah itu kelihatan lebih tua dari bapaknya, tetapi dia sendiri sama sekali tidak menyadari ada yang salah, asalkan dia mempunyai duit sudah cukup. Dave melihat sekilas pria setengah bayah yang gemuk, lalu tersenyum, kalau begitu selamat untukmu, telah menemukan seorang teman pria yang berduit. Walaupun Dave hanya tersenyum, tetapi Melanie merasa hatinya sangat membenci, dia merasa Dave sedang mentertawakan dirinya. Tuan, untuk penarikan di atas 500 juta harus dengan perjanjian dulu, apakah kamu sudah membuat janji? Pegawai bank yang mengetahui Dave adalah mantan narapidana yang baru keluar dari penjara, logat bicaranya menjadi keras. Saya ada keperluan mendadak jadi tidak buat perjanjian, apakah bisa diberi kelonggaran? Dave bertanya kepada pegawai bank tersebut, Dave, ada keperluan mendadak apa butuh uang 1 miliar lebih? Melihat keadaanmu juga tidak mirip punya uang 1 miliar, apakah sengaja berlagak kaya? Melanie bertanya dengan tertawa dingin. Dave tidak menggubrisnya, tetapi dia mengeluarkan kartunya, menyerahkan kepada pegawai bank dan berkata, di dalam kartu ini ada 10 miliar, saya sekarang cuma hendak menarik 1,3 miliar, apakah bisa diberi kelonggaran? 10 miliar, kamu bercanda, kamu punya 10 miliar, kamu hanyalah mantan narapidana yang baru keluar. Penjara, bagaimana mungkin mempunyai begitu banyak uang? Melanie tertawa dingin, dengan wajah penuh ejekan melihati Dave. Sedangkan pegawai bank tersebut juga tidak sabaran, dengan muka dingin dia berkata, biarpun kamu mempunyai 20 miliar, ini tetap peraturan bank, tidak bisa. Tetapi belum selesai bicaranya, pegawai bank itu tiba-tiba melihat kartu di tangan Dave, seketika dia terperangah, mendelikan sepasang mata bulatnya. Karena kartu itu adalah pemberian juan tanaka kepada Dave, sedangkan juan tanaka adakah orang terkaya di kota Surau, kartunya mempunyai tanda-tanda khusus, pegawai bank akan segera mengenalinya dengan sekali pandang, ini adalah kartu bank dari keluarga tanaka, sedangkan Dave dapat memilikinya, pastilah bukan orang biasa. Pak, duduklah sebentar di sini, aku akan segera bertanya kepada manajer. Melihat kartu di tangan Dave, sikap karyawan langsung berubah drastis. Oke, Dave mengangguk dan duduk di samping untuk beristirahat, dan anggota karyawan buru-buru pergi mencari manajer untuk meminta arahan. Kali ini, Melanie sedikit heran, dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba karyawan bank ini menjadi begitu sopan terhadap Dave. Dave, apakah kamu benar-benar punya uang sebesar 1 triliun? Melihat perubahan sikap karyawan yang mendadak itu, Melanie pun bertanya kepada Dave dengan ragu. Apa urusanmu? Dave tersenyum dingin. Dave, asalkan kamu tahu, memalsukan dokumen keuangan adalah tindakan ilegal. Kamu adalah mantan tahanan penjara, bagaimana kamu bisa memiliki uang sebesar 1 triliun? Kamu kira aku tidak tahu, kalian sekarang tinggal di komplek pemukiman yang sudah tua, dan pekerjaan ayahmu saat ini adalah tukang sapu jalanan, bagaimana mungkin kamu bisa mempunyai uang sebanyak 1 triliun? Bagaimanapun Melanie berpikir, dia tidak bisa pernah percaya bahwa Dave mempunyai uang sebanyak 1 triliun. Jika dia memang mempunyai uang sebanyak itu, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di pemukiman kumuh seperti itu? Apalagi, Dave baru saja keluar dari penjara, tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak 1 triliun dalam beberapa hari. Dia merasa Dave pasti memiliki alasan tersendiri sehingga dia sengaja bertindak seperti itu di depannya, makanya dia berkata begitu. Ketika pelanggan lain di bank mendengar apa yang dikatakan Melanie, mereka juga menatap Dave dengan rasa ingin tahu. Sekarang ini, mereka semua menggunakan kartu untuk menarik uang, ada atau tidaknya uang di kartu, akan segera mereka ketahui setelah mengecek kartu itu. Tidak mungkin, ada orang yang dengan bodoh memalsukan kartu bank. Tidak beberapa lama kemudian, karyawan bank yang baru saja pergi datang kembali dengan tergesa-gesa bersama seorang pria paruh baya yang memakai kacamata. Halo Pak, aku manajer bank ini. Ada yang bisa aku bantu? Pria paruh baya itu berjalan ke depan Dave dan bertanya dengan sopan. Aku ingin menarik 1 miliar 300 juta, tetapi aku tidak membuat janji. Bisakah aku menariknya? Kata Dave sambil menyerahkan kartunya pada manajer bank itu. Ekspresi manajer bank juga sedikit berubah setelah melihat kartu bank itu. Bisa, Bapak tidak perlu membuat janji, namun saat ini kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarkan uang tunai dari tempat lain, Bapak bisa pergi ke kantorku untuk beristirahat dulu. Dave mengangguk dan bangkit untuk pergi ke kantor untuk menunggu. Melihat ini, Melanie tercengang. Dia menghentikan manajer bank dan berkata, ada apa dengan bank kalian? Mengapa bisa menarik uang tanpa perlu membuat janji? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara. Kalian bahkan tidak mengecek apakah dia ada atau tidak uang di dalam kartunya, dan langsung setuju. Jika begitu, aku juga akan mengambil uang sebesar 1 miliar sekarang. Melanie meraung dengan agresif, dan kemudian berkata kepada pacarnya, Suamiku, kami juga ingin mengambil 1 juta. Pacar Melanie pun datang dan melirik Dave, lalu dia mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada manajer bank, aku juga punya 1 triliun di kartu ini, dan aku ingin menarik 1 miliar sekarang. Manajer bank tidak menghiraukannya dan berkata dengan santai, tidak dapat menarik uang tanpa membuat janji. Kalimat ini membuat Melanie murka, ini tidak adil. Kartu Dave mempunyai uang sebesar 1 triliun, dan dia dapat menarik uang secara langsung tanpa membuat janji. Kartu mereka juga mempunyai uang sebesar 1 triliun, tetapi mereka harus membuat janji. Bank seperti apa ini? Aku akan melaporkan kalian, kenapa dia tidak perlu membuat janji, sedangkan kami harus membuat janji. Kami juga mempunyai uang sebesar 1 triliun di kartu kita, tidakkah kamu dengar itu? Melanie meraung pada manajer bank. Tia ini adalah VIP tertinggi bank kami, jadi dia tidak perlu membuat janji, sedangkan kalian hanya pelanggan biasa, tidak ada yang perlu dibandingkan. Manajer bank berkata dengan cuek, paru-paru Melanie hampir meledak karena marah, dan matanya tiba-tiba menatap, dia adalah VIP tertinggimu. Apakah kamu salah? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara, seorang tahanan yang baru saja bebas. Kartu pria ini adalah kartu khusus milik keluarga Tanaka. Kami mengenali kartunya, bukan orangnya. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan keluarga Tanaka? Kinaan terpancar dari mata manajer bank. Melanie tertegun sejenak mendengar ucapan itu, dan orang-orang di sekitar mereka pun berseru. Harus diketahui bahwa keluarga Tanaka adalah keluarga terkaya di kota Surau. Tidak heran jika sikap para karyawan berubah drastis ketika melihat kartu yang ada di tangan Dev. Datang sendiri untuk menarik uang dengan kartu keluarga Tanaka, bahkan hanya dengan satu panggilan telepon saja bank akan mengatur orang untuk mengantar uang secara langsung. Pelanggan besar seperti ini adalah target semua bank. Mendengar bahwa Dev memegang kartu khusus keluarga Tanaka, wajah pacar Melanie pun berubah pucat. Jika ternyata Dev memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka, hanya dengan satu kalimat, perusahaan kecilnya akan segera bangkrut. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mempunyai kartu khusus keluarga Tanaka? Dia pasti mencurinya, atau mungkin memungutnya. Dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka. Melanie tidak percaya, Dev hanyalah seorang yang biasa-biasa saja, malah dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungan dengan keluarga Tanaka? Melihat Melanie masih berteriak, wajah manajer bank berubah dingin, penjaga keamanan, usir mereka untukku. Dua penjaga keamanan segera datang untuk mengusir Melanie dan juga pacar Melanie. Sebenarnya ada apa ini? Teman sekelasmu mempunyai hubungan apa dengan keluarga Tanaka? Tanya pacar Melanie dengan gelisah. Aku tidak pernah mendengar bahwa dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka. Jika dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka, dia tidak akan masuk penjara. Dia baru saja keluar dari penjara selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka? Dia pasti memungut kartu bank itu. Manajer bank di sini bodoh. Melanie berkata dengan marah, baiklah, tidak peduli dia memungutnya atau bukan, ayo pergi. Pacar Melanie tidak ingin terlibat, jika Dave benar-benar berhubungan dengan keluarga Tanaka, maka dia sudah sial. Melanie dan pacarnya yang gemuk baru saja keluar dari bank. Mereka telah menunggu di luar untuk melihat orang-orang Dave, dan segera menyambut mereka. Bos Kevin, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Pria dengan rantai emas itu berkata dengan tersenyum. Ternyata kamu Gilbert, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pacar Melanie, ada seorang pria yang berhutang uang kepada kita, kita hanya sedang menunggu dia menarik uang. Ucap Gilbert santai, oh begitu, aku masih punya urusan, jika ada waktu mari minum bersama. Selesai berbicara, pacar Melanie pun menarik Melanie pergi. Lagian, orang-orang ini bukan orang baik, dia tidak ingin terlalu bersinggungan dengan orang-orang ini. Namun siapa sangka bahwa Melanie sama sekali tidak bergerak, dan dengan penasaran bertanya, apakah orang yang berhutang itu bernama Dave? Dave, Gilbert tertegun, tetapi dengan cepat bereaksi, ya, sepertinya namanya Dave, dan hutang dia sebesar 1 miliar 300 juta. Melanie sangat senang sehingga dia hampir melompat ketika dia mendengarnya. Pantas saja mengapa Dave harus menarik uang sebesar 1 miliar 300 juta hari ini. Ternyata dia berhutang uang kepada orang lain dan terjebak untuk membayarnya. Cibir Melanie, lalu dia berkata kepada Gilbert, bagaimana dia bisa berhutang uang kepada kalian. Gilbert tidak menjawab Melanie, tetapi melihat ke arah bos Kevin yang berada di sisi lain. Bos Kevin tersenyum, dia adalah pacarku. Mendengar itu, Gilbert pun tersenyum, karena ini pacar bos Kevin, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada seorang wanita yang meminjam riba dari kami. Anak ini membantunya untuk membayar hutang. Bukan dia yang berhutang uang kepada kami. Ternyata adalah pinjaman riba, kamu bisa meminta bunga lebih banyak, Dave memiliki uang sebesar 1 triliun di kartunya. Melanie berbisik kepada Gilbert, 1 triliun. Gilbert tertegun, dan kemudian wajahnya bersinar gembira, apakah dia benar-benar memiliki 1 triliun. Ternyata anak itu adalah orang kaya. Melanie menjelaskan dengan cepat, untuk apa aku membohongimu. Dia sendiri yang mengatakannya di bank tadi. Setelah beberapa saat, dia benar-benar dapat menarik uang sebesar 1 miliar 300 juta. Bukankah itu membuktikan bahwa dia mempunyai banyak uang di kartunya? Masuk akal, Gilbert mengangguk, Sudah, aku masih ada urusan, ayo cepat pergi. Bos Kevin menarik Melanie dengan tenaga. Apa yang kamu takutkan? Mari kita tunggu Dave keluar sebentar di sini, lalu pergi. Aku ingin melihat apakah Dave benar-benar mempunyai uang sebesar 1 triliun. Melanie menarik dirinya, dia tidak ingin pergi, dia masih ingin melihat rasa malu Dave untuk sesaat. Bos Kevin tidak punya pilihan selain ikut berdiri dan menunggu. 10 menit kemudian, Dave keluar dengan tas besar penuh uang tunai. Melihat Dave keluar dengan tas besar berisi uang tunai di tangannya, Gilbert membawa orang untuk segera. Menyambutnya. Melihat ini, Melanie juga mengikuti, dia ingin melihat apakah Dave benar-benar menarik uangnya. Ketika Dave melihat bahwa Melanie tidak pergi, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli. Hei, mana uangnya? Gilbert bertanya pada Dave. Dave melemparkan tas yang ada di tangannya ke tanah, dan semua uang kertas di tas itu pun terlihat. Melihat begitu banyak uang, mata anak buah Gilbert pun memerah. Melanie juga sedikit terkejut, 1 miliar 300 juta, tidak kurang sedikit pun, semuanya ada di sini. Dave berkata dengan santai, anak buah Gilbert buru-buru ingin mengumpulkan uang, tetapi dihentikan oleh Gilbert. Wah, sepertinya uang sebesar 1 miliar 300 juta ini tidak cukup. Meskipun Gilbert juga ingin mengambil uang itu, tetapi mengetahui bahwa Dave mempunyai uang sebesar 1 triliun, dia ingin memeras lebih banyak. Maksudnya apa? Dave mengerutkan kening, tidak bermaksud apa-apa. Aku salah menghitung bunganya tadi, sekarang untuk hutang dan bunganya sudah 2 miliar. Gilbert sedikit mengangkat sudut bibirnya. Wajah Dave berubah muram dan dari pancaran matanya terlihat niat untuk membunuh. Bukannya kamu mempunyai unak sebesar 1 triliun. 2 miliar itu tidak seberapa, masuk dan tarik saja lagi. Melanie berkata pada Dave sambil menatap kemalangannya. Dave tidak menghiraukan Melanie dan berkata pada Gilbert, 1 miliar 300 juga, jika kamu tidak mau mengambilnya, maka aku akan menabungnya kembali. Dave membungku untuk mengambil uang dan menabungnya kembali. Hei, uang ini bukan lagi punyamu, kamu tidak boleh menyentuh lagi. Gilbert mengangkat kakinya untuk menginjak bagian atas tas itu. Kedua anak buah di samping Gilbert segera mengulurkan tangan untuk meraih bahu Dave, dan mencoba untuk mengendalikan Dave. Namun yang membuat mereka terkejut adalah sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, Dave tidak sedikit pun bergerak. Dave mengedipkan matanya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan kedua anak buah itu, meremasnya dengan lembut, terdengar suara tulang retak, dan seketika kedua anak buah itu menjerit kesakitan. Orang-orang yang berani menyentuhku itu mencari mati. Wajah Gilbert menghitam ketika dia melihat hal ini, dan dia menendang Dave satu kakinya. Pukul dia sampai mati, bunuh dia. Melanie sangat senang melihat hal ini dan berteriak, Bang! Namun siapa sangka, saat Gilbert menangkat kakinya untuk menendang Dave, Dave juga menendangnya dan langsung menendang Gilbert keluar. Lalu Dave memutarkan tangannya dan lengan kedua anak buah itu pun terpelintir, suara meraung kesakitan pun terdengar dari mulut kedua orang itu. Saat ini, hanya tersisa satu anak buah, sisanya ketakutan lalu melarikan diri, preman-preman ini tidak loyal. Dave berjalan pelan ke arah Gilbert, wajah Gilbert sekarang pucat, seperti organ dalamnya telah dipelintir oleh pisau. Melihat Dave berjalan ke arahnya, Gilbert sangat ingin bangkit, namun rasa sakit akibat tendangan Dave. Membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Tendangan Dave sangat bertenaga. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Di belakangku adalah geng naga api, dan pemimpin geng kami adalah Stanley. Melihat wajah muram Dave, Gilbert sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar dari geng naga api. Stanley, Dave mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah anggota geng naga api, aku mungkin saja melepasmu, tapi sekarang kamu tidak ada kesempatan lagi. Selesai bicara, Dave menginjakkan satu kakinya untuk menghancurkan kedua kaki Gilbert, dokter tulang terbaik pun tidak dapat menyembungkannya kembali. Ah, Gilbert berteriak putus asa karena rasa sakit itu, dia tidak berhenti berguling di tanah. Melihat Dave dengan dingin melakukan tindakan kejam, Melanie ketakutan, sekujur tubuhnya bergetar, dan ketakutan terpancar dari matanya. Sedangkan bos Kevin, dia juga berkeringat dingin dan kakinya sedikit gemetar. Dave mengambil uang itu dari lantai dan hanya menatap Melanie dengan dingin, namun satu tatapan yang menakutkan itu mengakibatkan Melanie terkulai ke tanah. Dave tersenyum sinis melihat Melanie seperti itu, lalu langsung masuk ke bank untuk menyetor uangnya lagi. Ketika Dave kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Ivene dan Melissa masih di sana, melihat Dave kembali Ivene segera menyambutnya dengan penuh semangat. Ivene ingin bertanya kepada Dave, tetapi mengingat bahwa ada ibunya, dia tidak jadi berbicara. Dave, kemana kamu pergi? Ivene telah lama menunggumu, kalian berdua pergilah jalan-jalan dan mengobrol. Selin mendengar bahwa Dave telah kembali, jadi dia menegur dengan tidak puas. Bu, aku pergi mengurus sedikit urusan. Jelas Dave, Bibi Selin, aku akan pergi dengan kak Dave untuk jalan-jalan. Ivene menarik Dave dan berjalan keluar, saat ini, dia sangat ingin tahu bagaimana Dave menangani masalah ini. Baik, ayo pergi, aku akan mengobrol sebentar dengan kalian, lalu makan siang bersama di rumahku. Selin mengangguk senang, Dave pergi bersama Ivene, dan Selin berkata dengan ekspresi lega, Bibi Melissa, aku pikir kedua anak ini lumayan cocok. Aku rasa tidak buruk juga, hahaha. Melissa juga tertawa, Kak Dave, apakah orang-orang itu mempersulitmu? Apakah mereka memukulmu? Ivene bertanya dengan penuh semangat saat berjalan keluar pintu. Tidak, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah riba lagi. Tidak ada masalah lagi, ke depannya, bekerjalah dengan baik. Aku akan pergi ke wawancara besok. Jika bisa, aku akan membawa kamu ke sana, lalu cari seorang pacar, kamu juga harus jeli dan waspada. Dave sedikit tersenyum, Ivene mengangguk, menatap Dave dengan rasa cinta, tetapi Dave tidak menghiraukannya. Dave hanya menganggap Ivene sebagai adik perempuan, dan tidak ada maksud lain, dia tidak ingin Ivene salah paham. Saat Dave berjalan mengikuti Ivene di lantai dasar, pemukiman, tiba-tiba teleponnya berdering, Yuki meneleponnya. Dave, kemana kamu? Mengapa kamu tidak di kompleks perumahan bumi indah? Aku bertanya kepada penjaga keamanan, mereka mengatakan bahwa kalian semua sudah pergi. Yuki pergi ke perumahan bumi indah untuk mencari Dave dan menemukan bahwa Dave tidak ada di sana. Orang tuaku tidak terbiasa tinggal di sana, jadi kami kembali untuk tinggal di sini. Meskipun agak kumuh, namun ada banyak tetangga di lingkungan ini, dan mereka semua akrab. Dave berbohong karena dia tidak tahu mengapa orang tuanya meninggalkan kompleks perumahan, bumi indah. Oh, kekecewaan terdengan dalam dengusan Yuki. Setelah beberapa obrolan lagi, Dave menutup sambungan telepon. Kak Dave, apakah itu pacarmu? Ivene bertanya dengan suara kecil setelah Dave menutup telepon. Dave tertegun, dia tidak tahu bagaimana menjawab Ivene, apakah saat Yuki adalah pacarnya atau bukan, Dave sendiri tidak tahu. Lagipula, keduanya belum resmi menjalin hubungan. Melihat Dave tertegun, Ivene tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Dave hanya diam dan tersenyum, setelah berjalan-jalan dengan Ivene sebentar, mereka berdua kembali untuk makan siang. Pada saat yang sama, di rumah sakit nasional, Navarro terbaring bosan di rumah sakit. Dia ingin pulang dari rumah sakit, namun, ayahnya Robert tidak setuju, memintanya untuk tinggal di rumah sakit, lukanya benar-benar sembuh. Dengan kekayaan keluarga Kintan, bahkan jika Navarro tinggal di rumah sakit selama satu punem, tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Saat Navarro merasa bosan, pintu kamar rumah sakit terbuka, sana masuk dengan membawa bekal makanan. Kak Navarro, aku beritahu satu kabar baik. Sana berkata dengan penuh semangat, saat dia masuk. Kabar baik apa? Navarro bertanya, Dave telah diusir dari kompleks perumahan bumi indah, mungkin hubungannya dengan Yuki telah berakhir. Sana berkata dengan penuh semangat, kenapa? Navarro juga sangat gembira. Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Tanaka, Dave bukanlah apa-apa. Membunuh Dave menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa lagi? Kurasa Yuki sudah tidak menyukai Dave lagi, mungkin dia hanya menggoda Dave. Lagi pula, mereka berdua juga bukan dari kalangan keluarga yang sama, bagaimana mungkin Yuki bisa menyukainya? Pagi ini, penjaga keamanan di komplek perumahan bumi indah berkata, orang tua Dave telah pergi dengan membawa barang-barang mereka untuk kembali ke pemukiman yang dulu. Kata Sana, hahaha, bagus. Navarro tertawa keras, saat aku sembuh nanti, mati lihat bagaimana aku membereskaan Dave, aku ingin dia hidup tidak lebih baik daripada mati. Kesesokan paginya, Danny menelpon, dia telah meminta Mona menjemput Dave untuk bersama pergi ke perusahaan Mona. Ketika Edward mendengar ini, dia buru-buru mendesak Dave untuk bangun. Dave, kamu harus menampilkan yang terbaik hari ini, ini adalah perusahaan besar. Jika kamu dapat bekerja di sana, dan selanjutnya menjadi manajer departemen, masa depanmu akan tenteram. Ucap Edward menasihati Dave, aku tahu, ayah, Dave mengangguk, mengambil sepotong pakaian dan mengenakannya. Kamu mau pergi wawancara, bagaimana mungkin kamu memakai pakaian ini? Edward sedikit mengernyit pakai jas yang rapi. Aku tidak punya jas, ayah. Dave tidak punya kebiasaan memakai jas sama sekali, jadi dia tidak pernah membeli jas. Celine berjalan mendatangi mereka dan berkata kepada Dave, omong kosong, mana mungkin tidak ada. Kamu lupa tiga tahun yang lalu aku pernah membelikan jas untukmu sebagai persiapan pernikahanmu, pada akhirnya. Saat Celine hendak mengatakan hal ini, dia langsung menutup mulutnya, hari ini Dave akan menjalani wawancara, dia tidak ingin mengungkit masa lalu. Dalam sekejap, Dave telah mengenakan jas yang telah dibeli, tiga tahun lalu. Jas itu masih baru meskipun sudah lama. Apalagi, Dave sama sekali belum pernah memakainya. Anakku sangat tampan saat memakai jas, semangat. Edward menepuk bahu Dave, Dave, kemari dan biarkan ibu menyentuh. Celine tidak bisa melihat, jadi dia hanya bisa menyentuhnya dengan kedua tangan, merasakan bagaimana penampilan Dave dalam setelan jas. Saat ini, di lantai bawah di rumah mereka, di depan pagar pemukiman terparkir mobil BMW seri 3 berwarna merah, Mona memandang pemukiman kumuh ini dengan jijik dari depan mobilnya. Tempat kumuh dan bau seperti ini, bagaimana orang-orang masih bisa tinggal di sini? Mona mengerutkan kening dan menutup hidungnya, tidak tahu apa yang dipikir ayah, kenapa bisa-bisa memintaku untuk menjemputnya. Gumam Mona yang terus-menerus melihat jam tangannya. Mona saat ini sedang mengenakan pakaian profesional, memperlihatkan kakinya yang indah sehingga menarik perhatian banyak orang, sementara Mona melihat orang-orang yang keluar dari pemukiman ini dengan hina. Setelah menunggu beberapa saat, Mona menghubungi Edward karena tidak melihat Dave turun. Bersambung.